Salam Kebajikan Bapak Dr. Sabar Tua Tampu Bolon Sarjana Hukum Mahkister Hukum Direktur Regulasi Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Hasan Klev Deputi Direktur General World Intellectual Property Organization Bapak Dr. Fredi Haris Sarjana Hukum LLMACCS Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia SHMH Ketua Indonesia Intellectual Property Academy dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bapak Profesor Agur Sarjano SHMH yang juga merupakan selaku narasumber pagi ini Founder Tri Firdaus Law Center Bapak Tri Firdaus Ketua Umum DPP Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia Persami Ibu Dr. Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin SH Magister Humaniora selaku juga narasumber pagi hari ini Lalu Ibu Dr. Dewi Tenti Sarjana Hukum Magister Hukum Magister Pemerhati UMKM Kenotaryatan selaku narasumber juga pada pagi hari ini Ibu Dr. Heni Marlina Sarjana Hukum Magister Hukum LLM selaku moderator Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia atau yang mewakili Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau yang mewakili Kami haturkan juga terima kasih dan selamat datang kepada peserta seminar kita pada hari ini Yang mengambil tema pemanfaatan kekayaan intelektual bagi pengembangan usaha Dan kaitannya dengan PP nomor 24 tahun 2022 Baik yang hadir secara online maupun hadir langsung di tempat ini Kami haturkan terima kasih dan selamat datang telah hadir pada hari ini Untuk mengikuti seminar kita pada hari Kamis 25 Agustus 2022 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Pada hari ini kita diberikan karunia kesehatan Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini Untuk mengikuti seminar kita pada hari ini Perkenankan saya Dr. Haja Riyanda Riviusnita Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Dan rekan saya Sutra Oktaviani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Yang akan memandu acara hari ini sampai dengan selesai Sebelum memulai acara hari ini Izinkan kami akan membacakan susunan acara pada hari ini Susunan acara pada hari ini sudah diawali dengan pembukaan Lalu kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Selanjutnya sambutan-sambutan Seremonial pembukaan seminar Foto bersama Setelah itu akan menuju materi seminar kita pada hari ini Yaitu pemanfaatan kekayaan intelektual bagi pengembangan usaha Dan kaitannya dengan PP nomor 24 tahun 2022 Yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab Serta pemberian cindera mata dan tanya jawab Lalu akan ada kata penutup yang akan disampaikan oleh ketua Indonesia Bapak Profesor Agus Sarjono Sarjana Hukum Magister Hukum Selanjutnya pemberian cindera mata dan foto bersama dengan para narasumber Foto bersama dengan para peserta yang mengikuti secara online Acara kita pada hari ini akan ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama-sama dilanjutkan dengan Makan Siang dan Ramah Tamah Mengawali acara kita pada hari ini Marilah kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya Kepada peserta online diharapkan untuk duduk tegap menghadap layar Dan kepada peserta yang hadir di ruangan Kami silakan untuk berdiri Menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton doa bersama sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing izinkan saya memimpin doa pada hari ini secara Islam dengan mengucapkan basmalah bismillahirrohmanirrohim demikianlah doa yang telah kita panjatkan bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengawali acara seminar kita pada hari ini dengan penuh keberkahan semoga terselenggara dengan lancar dan sukses aminnya robal alami Hai acara kita lanjutkan dengan sambut-sambutan sambutan mengawali sambutan kita pada hari ini adalah sambutan yang akan disampaikan oleh pendiri Yayasan Tri Firdaus Law Center kepada Bapak Tri Firdaus Akbar Syias Sarjana Hukum Mahi Serhukum disilahkan menepati podium yang telah disediakan tuan yang berkaligewari bahasa tuan yang hebben dari orang lain kamu recovered tuan yang sudah tua tuan ditanya Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Pak San Klip Selaku Deputy Director General for Regional and National Development Sektor WIPO Kita kasih aplaus dulu Buat beliau Karena beliau ini lagi masa cuti Lagi masa cuti Seharusnya santai Jalan-jalan Menikmati main golf Tapi dipinta untuk jadi pembicaraan Di sini Dedikasi beliau untuk UMKM Di Indonesia patut kita acungan jempol Yang saya hormati Bapak Prof Abdul Haris Selaku Warek 1 Universitas Indonesia Kemarin saya ketemu beliau Sedihannya Kebetulan hari ini di UI saya dengar Pak Edmon ada acara juga ya Di Muri Selesai itu beliau akan ke sini Yang saya hormati Bapak Dr. Sabar Tua Tabubolon SHMH Sakut Direktur Regulasi Deputi Bidak Kebijakan Strategis Kemen Pak Kraf Bapak Kraf Yang saya hormati Dekan Kultas Hukum Universitas Indonesia Bapak Dr. Edmon Makirim Jajaran Komunikasi SLM Serta jajarannya Pak Cliff Beliau ini golfer juga Pak Jadi kita kalau ada komunikasi Di lapangan golf lebih gampang daripada Yang saya hormati Bapak Prof Agus Sarjono SMA Ketua Indonesia Intellektual Properti Akademi dan Guru Besar FAHUI Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Nur Aziza Ma'ruf Amin SHMH Ketua Umum DPP Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Tenti SHMH Notaris PPAT Pemerhati UMKM Yang saya hormati Sahabat saya Bapak Freddy Haris Beliau meskipun habis operasi Tapi tetap bisa hadir ke sini Yang saya hormati Ibu Ibu Rastuti Bendara Umum PP INI Yang saya hormati Para tamu undangan Serta seluruh peserta semidar Yang mengikuti Baik secara online Maupun secara offline Pada pagi hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Pada kesempatan pertama di pagi Yang berbahagia ini Mari kita bersama Sama-sama memanjakan puji dan syukur Karena Allah SWT Hadirat Hadirat Ilahi Robi Yang telah senantiasa Mencurahkan Limpahat berkah Sehat Nikmat Rahmat Serta karunianya Kepada kita semua Sehingga kita dapat hadir Dan mengikuti Kegiatan seminar Dengan tema Pemanfaatan Kekayaan intelektual Bagi pengembangan usaha Dan kaitannya dengan PP nomor 24 tahun 2022 Pada pagi hari ini Adapun acara seminar ini Dilaksanakan secara hibrid Dan kegiatan ini merupakan Kerjasama Antara TFLC Center of Legal Practice Education Dan Indonesia Intellectual Property Yang bertujuan Memberikan pengetahuan Lebih luas Kepada pelaku UMKM Akademisi Notaris Dan masyarakat umum Mengenai Pemanfaatan Hak Kekayaan intelektual Dalam pengembangan usaha Dan kaitannya dengan PP nomor 24 tahun 2022 Mengenai Hak Kekayaan intelektual Sebagai Objek Jaminan Seperti yang kita ketahui bersama Setelah pandemi COVID-19 Geliat ekonomi Kreatif Para pelaku UMKM di Indonesia Berperan penting Dalam pertumbuhan ekonomi Karena dinilai Dapat tumbuh kembali Lebih cepat Dari usaha-usaha Berskala besar Namun Kesadaran pelaku UMKM Untuk melindungi Kekayaan intelektual Masih rendah DJKI KPN Kumham Mendata Selama kurun Waktu 2019 Sampai dengan 2021 Permohonan Pendaftaran Kekayaan intelektual Yang masuk Hanya 76.294 Padahal Kalau kita lihat Jumlah UMKM Di Indonesia Sekitar 65,4 juta PP 24 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 24 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Dan Pada Langgal 12 Juli 2022 Telah Membawa Terbosan Baru Di Industri Ekonomi Kreatif Dan PP ini Memberikan Harapan Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Untuk Mendapatkan Kemudahan Pembiayaan Atau Kredit Dari Lembaga Keuangan Pemerintah Pada Tataran Regulasi Telah Mempersiapkan Kekayaan Intraktual Sebagai Intangible Asset Yang dapat Dijadikan Objek Jaminan Di Lembaga Keuangan Baik Perbankan Maupun Non-Bank Dalam Bentuk Jaminan Fidusia Peraturan Ini Merupakan Bentuk Dukungan Pemerintah Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Dan UMKM Dan Yang terpenting Terciptanya Suatu Kepastian Hukum Kertipan Masyarakat Dan Terpenuhinya Perlindungan Hukum Bapak Ibu Dan Rekat-rekan Yang saya Banggakan Tanpa Memperpanjang Waktu Maka Hal-hal Yang berkaitan Dengan Tema Atau Materi Acara Ini Yaitu Pemanfaatan Kekayaan Interaktual Bagi Pengembangan Usaha Dan Kaitannya Dengan PP24 Tahun 2022 Selanjutnya Nanti Akan Disampaikan Secara Terperinci Dan Tuntas Oleh Para Narasumber Yang Ahli Dan Berpengalaman Di Bidangnya Tentunya Ilmu Yang Disampaikan Oleh Para Narasumber Merupakan Ilmu Pengetahuan Yang Up to Date Yang Mengikuti Secara Luring Maupun Daring Dan Rekan-rekan Anggota Semua Dapat Mengambil Manfaat Sebagaimana Yang Kita Harkan Atas Terselenggaranya Seminar Ini Kami Terima kasih Pada Semua Pihak Yang Telah Memberikan Dukungan Serta Sehingga Acara Ini Dapat Terselenggara Jika Ada Kekurangan Dan Penyelenggaran Seminar Ini Kami Mohon Dibukakan Bitu Maaf Yang Sebesarnya Selamat Mengikuti Seminar Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Semoga Allah Selalu Menjaga Dan Melindungi Kita Amin Wa Bila Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Diucapkan Kepada Bapak Tri Firdaus Akbasyah Serjana Hukum Mahister Hukum Yang Telah Memberikan Sambutannya Pada Pagi Hari Ini Mengawali Acara Kita Seminar Seminar Kita Pada Pagi Hari Ini Seminar Yang Diselenggarakan Berkat Kerjasama TFLC Adalah Yang Didirikan Bapak Tri Pirdaus Bersama Indonesian Intellectual Property Academy Selanjutnya Pak Sutra Ya Kami Mau Menginformasikan Bahwa Oleh Karena Covid Pandemi Masih Banyak Jadi Untuk Peserta Yang Bisa Hadir Hari Ini Memang Diatasi Hanya 100 Orang Akan Tetapi Kami Menginformasikan Bahwa Peserta Yang Hadir Secara Online Hari Ini Sudah Tercata Sebanyak 413 413 Orang Peserta Terima Kasih Untuk Para Peserta Yang Sudah Bergabung Selanjutnya Marilah Kita Mendengarkan Sambutan Dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bapak Doktor Edmond Makarim Sarjana Komputer Sarjana Hukum Legum Magister Kepada Bapak Doktor Edmond Makarim Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Untuk Kita Semua Pertama Perkenankan Kami Menyampaikan Berita Duka Berpulangnya Salah Seorang Guru Besar Kami Petra Terbaik Indonesia Telah Banyak Bersumbang Sih Kepada Pengembangan Hukum Di Indonesia Prof Erman Raja Gugup Saya Ngajak Para Peserta Sekalian Untuk Sejenak Mendoakan Beliau Bagi yang Mesti Mungkin Kita Mengirimkan Al-Fatihah Untuk Beliau Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yabbilah Al-Fatihah Al-Rahmani Rahim Maliki Yabiddin Iyakana Udhu Ayyakana Ashtain Idina Siratul Mustaqin Siratul Zina'an Al-Talai Semoga Allah Memberikan Kesembuhan Juga Kepada Saudara-saudara Kita Kolega Kita Yang Hari Ini Mungkin Sedang Sakit Segera Disembuhkan Yang Kami Hormati Your Honor Minister Hassan Klip Deputi Director General Original And National Development Sector Of World Intellectual Property Organizations Para Pembicaraian Terhormat Bapak Prof. Dr. Agustin S.A.M.H. Berbesar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sekaligus Ketua Indonesia Intellectual Property Academy Bapak Dr. Sabartua Tampu Bolon S.A.M.H. Direktur Regulasi Deputi Bidang Kepujakan Strategis Kemen Badan Paragrafian Kemudian Ibu Dr. Hajah Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin SHM Shen Ketua Ketua Om DPP Perhimpunan Saudagar Muslimah Persami Ibu Dr. Dewi Tanti SHM-MKN Notaris PPAT Kota Administrasi Jakarta Pusat S.A.M.K.M. dan para undangan khusus Bapak Dr. Fadi Hari SSLM beliau Dedian Haki yang diteruskan oleh orang lain sekarang beliau dekan di Indonesia S.M. Gul para hadirin yang kami muliakan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi dan memberikan harung gerah kesehatan sehingga kita dapat berkumpul hari ini ada satu kata yang menarik dari Amahrum Prof. Erman hukum itu kadang tegak, kadang runtuh tapi pada saat runtuh kita yang harus menegakkannya Bapak Ibu hadirin sekalian selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Indonesia representasi 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia saya ingin mengajak kesadaran bersama dari harapan tadi Prof. Erman kadang tegak, kadang runtuh sebentar lagi tahun 24, 2024 genaplah pendidikan tinggi hukum di Indonesia 100 tahun jadi perkembangan sekarang ini tengah diamati juga oleh Belanda Rehogen School 1924 saat itu lulusannya bukan satu sebutannya Mr. Inder Rechten lalu kemudian tahun 24 ya 28 berhasil membentuk bangsa dan negara Mr. Inder Rechten lalu tahun 45 kita merdeka ada naskah konstitusi ada amanat 4 alinia pembukaan undang-undang dasar 45 dan ternyata menjelang 100 tahun apakah wajah sistem hukum Indonesia sudah membaik apakah keadilan sudah tegak kebenaran sudah tegak menarik Bapak Ibu sebelum ini beberapa bulan lalu kami diamanakan untuk menjadi ketua badan kerjasama FAPTNC Indonesia ada satu seluruh rohan yang menarik bercanda yaitu hukum terlambat dibanding perkembangan ekonomi dan teknologi itu asumsi dasar apa betul padahal kodrati hukum semua lulusan S1 dibekali dengan filsafat hukum ada yang berseloroh seperti ini kalau ekonomi lebih tumbuh pertama apakah bisa transaksi tanpa hak milik berarti konsep hukum dulu hanya selesaikan terus ditanya coba kita pikirkan kalau ternyata manusia diciptakan Tuhan pertama apa yang diajarkan oleh Tuhan ke kita lucu ini Nabi Adam diciptain pertama minta Siti Hawa terus apa emang dikenalkan suruh bagaimana membuat pesawat suruh menanam tumbuh-tumbuhan yang dikenalkan oleh Allah SWT pertama adalah larangan ada pohon kodrati manusia ini kan selalu pengen ya mempunyai kemampuan untuk bisa menentukan nasibnya sendiri ya jadi kalifah gitu yang pertama dikenalkan adalah adanya suatu pantangan larangan melanggar terjun ke dunia dari teknologi yang paling canggih yang gak pernah disaksikan manusia sebelumnya ada di surga turun ke bumi bercocok tanam dia jadi seringkali yang menariknya adalah begitu hukum dibanding teknologi dan ekonomi dikatakan tertinggal sama yang dikenalkan Tuhan justru hukum pidana menarik bukan kalau ternyata seratus tahun bangsa ini yang dipikirkan hukum cuma yang tertulis sebagai regulasi dan kemudian dikatakan selalu perkembangannya tertinggal demikian pula representasi revolusi industri sejarah mencatat bahwa dulu berpikir kebendaan objeknya material tanah lalu revolusi industri burn convention literary protection for legal protection for literary and artistic work dan Paris convention bicara industrial property bergeser manusia objeknya jadi yang imaterial hal yang sama terjadi saat ini digital property lalu kita mengatakan dalam era sekarang lupa prinsip hukumnya bahwa kebendaan merepresentasikan penilaian ada ownership ada position dan lucunya pada saat kita mau mengatakan dijaminkan suatu benda yang objeknya imaterial tentu harus merujuk kembali kepada karakteristik sifat si objek kreasi intelektual itu jaminan adalah penguasaan terhadap sesuatu yang kepemilikannya tidak berpindah tapi nilainya dapat diambil lalu ke depan seperti apa sebagai pemancing diskusi yang perlu saya sampaikan adalah tanpa disadari bapak ibu sudah ada di dalam imperialisme digital suka tidak disukai revolusi industri ada imperialismenya masa lalu bapak ibu bisa lihat bagaimana mereka masuk ke rada Asia dan kemudian menguasai membagi-bagi wilayah jajahan revolusi industri yang berikutnya sekarang bapak ibu masuk ke internet ya sudah mulai terbiasa masuk era intelligence kepo sama orang posisi terakhir rumah kosong dikasih tau ke orang istri pergi suami pergi rumah kosong maling masuk ya kalau maling sekarang terdapat saya masuk zak warneming katanya ngurusin sesuatu yang terabaikan belum lagi mulai tidak jujur sama diri sendiri ibu-ibu senangnya ngambil foto dari samping karena kalau dari depan kelihatan tebal gitu ya iya kan kelihatan cantik semua mulai memanipulasi diri coba sekarang anak sekarang gak pengen jadi sajana hukum pengennya jadi youtuber iya kan saya pernah dulu buat keputusan waktu jaman staf alimenteri hukum bidang hukum di kominfo pernah ingat kejadian fitnah youtube di sensor bayangkan yang sekarang bilang jadi industri youtube bisa miskin sesaat betul kan apakah betul kita tidak berada dalam era imperialisme digital itu menjadi tantangan ke depan sekedar pancingan saya karena kalau saya baca naskah yang lalu formil tentu jadi tidak akan menarik sebagai sambutan jadi saya termasuk bekan yang agak nyeleneh jarang mau baca sambutan yang resmi itu poin yang kedua yang semoga kita semua berharap berkembang ada satu lagi titik karena ini adalah notaris kalau bapak ibu bayaran kontentikan itu besok tanpa kehadiran notaris maka benar notaris terdisrupsi tapi kalau kita menghadirkan kembali bahwa keautentikan tidak hanya bisa teknis bertanda tangan digital harus hadir yang namanya cybernotari maka notaris tidak lekang waktu oleh zaman kami menganutnya bukan sebagai spesialis tapi pengembangan sains terhadap ilmu keautentikan lebih dan kurang saya mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selamat datang di fakultas hukumui dan ini mungkin kali pertama kita ketemu fisik ya saya memberanikan diri memberikan izin karena padahal sebenarnya masih ragu sehingga hybrid kita lakukan dan bagi yang datang jangan lupa begitu pulang suhunya dikasih tahu lagi ya kalau jangan-jangan gerak-gerak dengar omongan saya suhunya makin tinggi lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Edmon atas sambutannya mohon maaf Bapak Pak Edmon mohon berkenan untuk tetap di atas panggung karena Pak Edmon selain itu juga akan membuka acara pada pagi ini dengan secara seremonial pembukaan seremonial pagi ini dengan pemukulan gong bersama-sama didampingi oleh Ketua Indonesia Syah Intelektual Property Akademi Bapak Profesor Agus Sarjono Sarjana Hukum Magister Hukum bersama pendiri Yayasan Tri Firdaus Law Center Bapak Tri Firdaus Akbar Syah Sarjana Hukum Magister Hukum kita persilahkan marilah kita saksikan bersama pembukaan seminar pemanfaatan kekayaan intelektual bagi pengembangan usaha dan kaitannya dengan PP nomor 24 tahun 2022 dengan menyaksikan pemukulan gong secara bersama-sama boleh Bapak gong saya akan pukul kalau saya ketoknya tiga kali gak enak sama Pak Tri kesannya sangat dipesan karena tiga kali Tri fakultas hukum itu fakultas nomor lima di UI jadi UI 05 jadi perkenankan saya untuk memukul gong sebanyak lima kali ya dan itu merepresentasikan bahwa fakultas hukum UI sangat pancasilais karena dari awal nilainya lima ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankan saya membuka acara ini dengan memukul gong lima kali bismillah baik terima kasih mohon berkenan Bapak-Bapak yang kami hormati untuk tetap di tempat untuk melakukan foto bersama ini fotonya bertiga dulu nanti yang kami akan panggil narasumber yang lainnya juga untuk foto bersama Bapak mohon berkenan Bapak-Bapak yang kami hormati untuk tetap di tempat melakukan foto bersama selanjutnya kami panggil dengan hormat untuk dapat bergabung di depan untuk melakukan foto bersama yang terhormat Direktur Regulasi Deputi Bidang Kebijakan Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Doktor Sabartua Tampu Bolon Sarjana Hukum Mahisir Hukum Iya betul Bapak Direktur General for Regional dan National Development Sektor Bapak Hasan Klep dipersilahkan Bapak bergabung yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Bapak Dokter Fredi Haris Sarjana Hukum Leku Magister ACCS Mohon maaf Bapak fotonya di depan Ketua Umum DPP Perhimpunan Saudagar Muslimah Persami Ibu Dokter Siti Nur Aziza Mahruf Amin Sarjana Hukum Magister Human Yora Pemerhati UMKM Ibu Dokter Dewi Tenti Sarjana Hukum Magister Hukum Magister Kenotariatan Ibu Moderator Kita Ibu Heni Jadi Mohon maaf Bapak Pertama-tama Fotonya Menghadap Ke layar Terlebih dahulu Jadi biar backgroundnya Ada Ininya Pak Layarnya Lalu nanti Selanjutnya Akan foto Beserta Dengan Para Peserta Ibu Boleh Silahkan Terima kasih Selanjutnya Mohon izin Bapak Ibu Terhormat Untuk tetap Di tempat Menghadap Kedepan Kita melakukan Foto Bersama Dengan Peserta Yang hadir Di ruangan Pada hari ini Iya Jadi selfie Ini Kita disini Bawa Biar ikut Terima kasih Oke Agak Kesini Jalian 1 2 3 Biar lagi 1 2 3 1 2 3 Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat dan semua peserta setelah dilakukan foto bersama Untuk peserta yang online mohon bersabar karena mengingat efisiensi waktu kita pada acara seminar hari ini Maka foto bersama dengan peserta online akan dilakukan setelah seminar kita berlangsung Sebelumnya kami mohon dengan hormat Bapak Dr. Ewan Makarim Sarjana Komputer Sarjana Hukum Untuk kembali ke depan untuk menerima cindramata Kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bapak Dr. Ewan Makarim dipersilakan Yang akan memberikan adalah Bapak Trivirdaus Akbarsyah Terima kasih Terima kasih Selanjutnya kita undang ke atas panggung Bapak Hasan Klep Deputi Direktur General World Intellectual Property Organization Yang akan menyampaikan keynote speaker kita pada hari ini Kepada Bapak Hasan Klep kami persilahkan untuk maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Ada dua poin yang saya ingin disampaikan sebelumnya Tadi disampaikan keynote speaker ya Mohon izin kami bukan keynote speaker Kami akan hanya sharing karena kami tidak bawa note Yang kedua untuk pertama kalinya Saya bicara di salah satu acara Untuk pertama kalinya dihadiri oleh istri saya Jadi mohon maaf Pak Dekan, Pak Freddy, Pak Pirdaus Saya tidak gugup di depan Bapak Tapi saya gugup di depan istri saya Bapak Wakil Rektor yang kami hormati Pak Dekan yang kami hormati Pak Pirdaus Sahabat kami Pak Freddy Haris Yang terhormat Ibu Dr. Siti Nur Aziza Ketua Persami Ibu Rita Pirdaus Teman-teman, si Pertes Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Terima kasih atas undangannya Dan ini merupakan implementasi dari ngobrol-ngobrol Dengan Pak Pirdaus, dengan Ibu Rita Sejauh itu ngopi bareng Sebelum saya masuk ke isu Pemanfaatan kekayaan intelektual bagi pengembangan usaha Dan kaitannya dengan PP24 tahun 2022 Saya harus mengingatkan diri saya sendiri Saya tidak akan masuk ke isu politik Atau isu legal instrument hukum nasional Kalau waktu di Kemlu sebagai dubes Saya bisa Bapak Tapi sekarang mewakili WIPO Saya tidak bisa masuk ke situ Tapi saya akan hanya menyentuh di peri-perinya saja Pertama, ingin menyampaikan mengenai WIPO itu sendiri WIPO itu adalah special agency dari PBB Yang mandatnya adalah untuk mempromosikan Dan memproteksi kekayaan intelektual Kekayaan intelektual di dunia Di bawah WIPO ada 4 deputi director general Yang pertama, director general untuk patent Dipegang selalu oleh Amerika Dan seorang wanita sekarang Amerika tetap pegang patent Yang kedua, deputi director untuk sektor brand and design Selalu dari Cina Bahkan yang didijinya ini sudah ketiga kalinya menjadi didiji di brand and design Yang ketiga, sektor deputi director general untuk copyright and creative industry Selalu dari Eropa Barat Dan saat ini dipegang oleh Perancis Dan yang keempat adalah regional and national development sector Yang alhamdulillah untuk pertama kalinya dipegang oleh Indonesia Jadi ada 4 director general Yang tiga sangat technical Sementara regional and national development sector yang disebut dengan RNDS Kami itu sektor terbesar sebetulnya Dimana kami memiliki 9 director Dari 9 director itu 7 regional division Menangani semua 193 negara di dunia Plus, nah ini mungkin tertarik bagi Pakul Rasukumuli Kami juga menangani WIPO Academy Jadi WIPO Academy di kami 7 director divisi dari Asia Pasifik, Afrika, Latin America, Karibia, Arab countries Transition countries, developed countries Including Amerika dan Eropa Barat Tetap kami tangani mereka Nah itu yang di RNDS dengan WIPO Academy Untuk pertama kalinya Dirjen Dan The deputy director general RNDS Datang dari luar sistem Dirjennya dari Singapura Saya dari Indonesia Kita datang dari luar sistem Ketika kita masuk ke WIPO Bulan Januari 2021 Setelah masa tugas saya berakhir sebagai dubes di Cinewa Kami melihat WIPO masih terlalu Melakukan mandat untuk proteksi Kekayaan intelektual Jadi lebih fokus pada registrasi dan proteksi KI Padahal mandatnya satunya adalah promosi Promosi KI Oleh karena itu kita susun bersama yang namanya Medium Term Strategic Plan 2022-2026 Dimana kita tidak melihat lagi KI Atau IP Dalam legal dan technical term saja Tapi bagaimana menggunakan IP Sebagai tool Sebagai katalis Dalam pengembangan usaha Pengembangan dengan ekonomi Dan pertumbuhan ekonomi Pembangunan negara anggota Oleh karena itu Menasarkan MTSP itu Fokus sekarang Dari WIPO Tidak hanya pada Teman-teman Pak Freddy IP expert KI DJ KI Dan government officials Tapi kita sekarang Akan dan sedang Sudah mulai Fokus pada tiga segmen Stakeholder Pemangku kepentingan Yang sangat dominan Dalam perkembangan ekonomi Yaitu tiga Yang pertama SMEs Atau UMKM MSMEs Atau UMKM Yang kedua Youth Dan yang ketiga Women Atau perempuan Kenapa itu dipilih Yang tiga segmen itu Yang pertama adalah UMKM Hampir di seluruh dunia Termasuk di negara baju Lebih dari 90% Bisnisnya adalah UMKM Di negara berkembang Rata-rata di atas 95% Bahkan Banyak sekali Di atas 99% UMKM Termasuk di Indonesia Berdasarkan BPS 99,3% Di Indonesia UMKM Di Eropa Barat Uni Eropa Tapi yang Eropa Baratnya Itu 93%nya UMKM Jadi UMKM ini backbone Tulang punggung Pertumbuhan Dan pembangunan ekonomi Di setiap negara Kenapa kita fokus pada UMKM Yang kedua Kenapa youth Karena populasi muda Di umur di bawah 25 Dan 30 Atau 30 tahun Rata-rata sekitar 30-50% Di semua negara Khususnya di developing countries Di Afrika Hampir semua negara di Afrika Bagian selatan Itu di atas 60% penduduknya Berada di usia Di bawah 25 tahun Oleh karena itu Kita fokus ke youth Nah kenapa Kita fokus ke women Atau perempuan Ternyata Hasil pengkajian dari Waipo Hampir lebih dari 60% Kadang-kadang 75% Perlaku UMKM Mayoritas adalah Perempuan Oleh karena itu Kita fokus ketiga tadi Nah LDS kami Mencoba untuk Membantu mereka Menggunakan KI Sebagai tools Atau katalis Atau alat Untuk pengembangan Bisnis mereka Oleh karena itu Kami melakukan Sudah tidak lagi Workshop Seminar Saya bilang sama semua Direktur Enough is enough Silahkan workshop Seminar Tapi harus jadi Jumpstart Atau Stepping stone Untuk projek Atau untuk Raising awareness Karena yang lama Waipo Melebih pada Workshop Seminar Waktu saya dirjen multilateral Di sini Banyak sekali Waipo Datang Seminar satu hari Workshop dua hari Setelah itu mereka pulang Pesertanya dua hari kemudian Sudah lupa Apa yang dibahas Jadi kami fokus sekarang Kepada projek Projek yang kasih impact On the ground Mbak duduk aja Mbak Silahkan Mbak duduk aja Mbak Mau gak please Daripada berdiri itu Di pegel Silahkan Silahkan Saya gak diturusin nih Kayak diawasin Nah Jadi sekarang kita jadi projek Projek yang harus Kasih impact on the ground Saya kasih contoh Beberapa yang mungkin Akan tertarik Dengan Indonesia Contoh pertama Yang sudah selesai Kami bulan April Tahun lalu Sampai Oktober Melatih 12 Women Entrepreneurs Di Uganda Kampala Yang kita latih adalah Kita latih dan kita mentoring Oleh Waipo The strategy of branding Design Packaging How to commercialize it Dan registering their Trademarks Setelah enam bulan Semua 12 nya Memperoleh trademark Contoh Success story Bisa dilihat Di Waipo website Ada orang namanya Caroline Motufo Seorang ibu Dengan empat orang Anaknya Dia membuat Hand meat detergent Di backyard Dijualnya Di kantong plastik Ketika dikasih seminar Dua hari dulu Webinar Saya ditunjukin Staff saya bilang Pak Ini ada orang Namanya Caroline Motufo Aktif selama dua hari Aktif sekali Dan dia pengen banget Dilatih Kita latih Enam bulan Termasuk mentoring Hasilnya adalah Dia selesai Semua Oktober Pada bulan Februari Kemarin Duta besarnya Datang ke kami Dan menyampaikan Sekarang sudah berubah Yang namanya Caroline Dimana produknya Yang asalnya dijual oleh dia Dalam plastik Ketoko-toko kecil Dia sekarang Memiliki Packaging Yang sangat cantik Kayak kira Dove Love Apa Love Love gitu Yang sabun-sabun lewat Sangat bagus Dengan warna hijau-biru Dan brandnya adalah Tryon Atau Trion Sekarang Bulan Februari kemarin Dia adalah The biggest supplier Detergen Ke seluruh sekolah di Kampala Seluruh rumah sakit Dan dia memiliki Strong brand Sehingga di supermarket Setiap orang antri Yang dibeli pertama adalah Detergen Tryon Itu kan ada impactnya Dan dia sekarang Memperkenjakan 15 Ibu-ibu Untuk membantu produksinya Bahkan kami akan Latih berikutnya IP oleh Waipo Academy Namanya IP for Exporter Karena beliau ingin Export ke negara-negara Tetangga Yang kedua contoh Di Kamboja Kebetulan saya akan ke Kamboja Dari sini akan Dari Jakarta ke Vietnam Singapura dan ke Kamboja Di Kamboja ada distrik Namanya kompot Mereka punya paper Atau merica khusus Jadi namanya kompot paper Sebelumnya Itu packagingnya Tidak menarik Sama sekali Dibantu oleh Waipo Satu masyarakat disitu In short Kompot paper Sekarang sangat menarik Dalam botol kecil Tulisannya kompot paper Ada label yang menarik Register Dan sekarang Kalau Bapak dan Ibu Ke Jenewa di Swiss Dimana kami tinggal Di toko-toko di Swiss Sudah ada kompot paper itu Bahkan sekarang Berjasama dengan Jerman Dia bikin Kompot paper sausage Jadi Sosis Yang menggunakan Paper kompot paper itu Export mereka Sebelum dibantu Waipo Itu 75 ribu US dollar Tahun ini 2021 Mereka sudah mencapai Satu juta US dollar Success story Dua bulan yang lalu Kami ke Jordan Ke Petra Mungkin terkenal ya Petra Daerah turis Kami melatih Launching Pelatihan 35 Women Entrepreneurs Di Petra Nah ini menarik 35 orang itu Kami ketemu Di 35 nya Mereka Ekshibisi Produk-produk Mereka Dan kami latih 11 bulan Untuk Branding Desain Packaging Namun Yang mereka akan Peroleh nanti adalah Collective Mark Jadi Satu Primark Untuk bersama 35 Sesuai dengan CEO dari Autority Petra Mereka mintanya Namanya Meet in Petra Bahkan CEO Petra Akan membuka Tokoh khusus Untuk menjual Barang-barang mereka Di situ Kami baru pulang Dari Qatar Sebelum ke Jakarta Qatar minta juga Untuk SMS Di Cabo BRD Menarik Ada Namanya Vino de Fogo Yaitu Wine of Fire Dimana Wine itu Diproduksi Di mountain Vulcanic Dan packagingnya Semuanya Tidak jalan Sama sekali Jadi ketemu dengan Presiden Presiden minta Jadi kami sedang Hapun pelatihan Di sana UAE Minta dilatih Untuk masalah kurmanya Kami latih Di Iran Pistachio Kacang pistachio Iran Nah kami baru saja Pak Freddy Ketemu dengan Pak Yasona Kami juga Sudah tawarkan Dan kami juga Kesempatan Makan siang Dan ngobrol-ngobrol Sama Ibu Siti Nurajija Persami Bagaimana kita bisa Bantu Sebetulnya Manfaatkanlah Keberadaan kami Di sana Saya kadang-kadang Suka sendi Saya bantu negara ini Bantu negara sana Bantu negara ini Sukses-sukses Tapi saya pengen Masuk ke Indonesia Saya perlu partner Kan gak bisa Ada wali kota Semarang Datang Wakil gubernur DKI Datang Saya tidak bisa Langsung masuk ke Kota Ke mana harus Lewat pemerintah Jadi kemarin Minggu lalu Pak Freddy Saya sudah ketemu Dengan Pak Yasona Dengan Pak Razilo Saya sampaikan Nanti permintaan Itu bisa disampaikan Ke Pak Yasona Pak Yasona Sampaikan ke kami Nanti kami cari partner Di dalam negeri Insya Allah Buat Indonesia Dalam waktu dekat Nah itu dukungan-dukungan Dari pertama Pengembangan usaha Namun pada saat Yang bersamaan Karena YFU Akademi Di kami Kami juga dukung Trainingnya Nah dulu YFU Akademi Ketika kami belum masuk Dia lebih pada Capacity Building Dan yang ditarget adalah Government Official Sama ahli-ahli KI Padahal itu Cuma Less than 1% Dari stakeholders Oleh karena itu Sekarang lebih Disifting Kepengembangan Skill and Knowledge Untuk Kalau Ibu dan Bapak Bisa lihat di website YFU Akademi Sekarang Mereka melatih Apa yang disebut Seperti contoh Targeting IP for SMEs IP for Startup IP for Women IP for Youth IP for Teachers of the Youth IP for Researcher Kita saya baru kasih Indonesia Kemlu IP for Diplomat And Trade Negotiator Yang menarik Dua bulan lalu Saya buka Launching Training Di Polandia Hongaria Dan Lithuania IP for Video Games Developer IP for Mobile Apps Developer IP for Audio Visual IP for Tourism IP for Exporter Jadi semakin targetin Hasilnya adalah Dua tahun terakhir ini Sampai tahun ini YFU Akademi Saya lihat disini ada Indonesian IP Akademi Mungkin ada linknya YFU Akademi melatih 270 ribu Peserta di dunia Sangat disayangkan Saya sudah bilang Bapak Iya Sona Amparajilo Sama Kemlu Peserta dari Indonesia Lima tahun terakhir Hanya berjumlah Sekitar 4 ribu Meksiko 75 ribu India 70 ribu Pakistan 40 ribu Indonesia baru 4 ribu Jadi namanya Diseminasi Terhadap Tersedianya YFU Akademi Trainingnya Itu perlu lagi Digalahkan Nah Itu kami Yang disebut Pemanfaatan Jadi kami bantu Itu sebagai pengembangan Karena yang penting Adalah Masalahnya Kalau orang Indonesia Bukan hanya orang Indonesia Orang negara-negara Kalau sudah dengar IP KI Itu masih asing IP IP apa sih Kalau saya tanya Di luar Mungkin disini Karena banyak Sarjana hukum Sudah ngerti semua Apalagi notaris Tapi kalau saya ke publik Keluar Apa sih KI itu Paling jawabannya Paten KI apa sih Paten Wah itu Nggak ngerti Saya itu Itu paten Padahal KI Bukan hanya paten KI brand Trademark Design Itu juga KI KI bukan untuk Develop countries Tapi juga untuk Developing countries IP bukan hanya untuk Big companies Like Mercedes-Benz, Apple, Toyota Tapi IP juga Untuk UMKM Sebagai contoh Tahun lalu 7 dari 10 Filing patent 8 dari 10 Trademark filing Tidak lagi datang Dari Eropa Barat Dan Amerika Utara Tapi datang Dari negara Berkembang Di Asia Di Afrika Di Latin America And Pasifik Eh di Latin America Dan Karibia Jadi Powerhouse of innovation Sudah shifting Tidak lagi Perancis Jerman Amerika Australi Kanada Sudah ke India Ke Brazil Ke China Dan ke Indonesia juga Jadi IP Harus dilihat Sebagai alat Untuk pengembangan Usaha Tapi jangan khawatir Dari 93% UMKM di Eropa Barat Hanya 9% Yang menggunakan IP Tadi saya dengar Dari Pak Dekan Pendaptaran Dari 64 juta Something Hanya puluhan ribu Pendaptaran Di Eropa 9% Yang menggunakan IP Tapi ingat Yang 9% Ini Memperoleh 70% Lebih Revenue Per employee Karena dia Membawa Produknya Ke premium Produk Nah kalau kita Kan tidak Sudah cukup Dan Bring the ideas To the market Didampingin oleh KI Sayangnya UMKM kita Selingkali Tergesa-gesa Anak-anak muda kita Startup tergesa-gesa Baru punya ide Baju punya produk Pengen langsung Jual ke pasar Tanpa perlindungan Besoknya Ada orang yang Niro Salam Udah Dropping Nah itu Satu jadi WIPO Academy Juga melatih Di situ Dan Bukan hanya itu Kita punya Joint Master Degree Dengan 10 Universitas Kita punya Summer School WIPO Academy Dan ini yang menarik Adalah kita punya Yang disebut IPTI Pak Paredi Masih ingat IP Training Institute Kami WIPO Academy Baru mendirikan Di 12 negara IP Training Institute 14 sekarang Di pipeline Dan saya Udah bicara Dengan Pak Yasona Kami tawarkan Kepada Indonesia Nanti Bulan November Kemungkinan Akan ada Penandatanganan MOU Antara WIPO Academy Tentunya kami Dengan DJNKI Kita IP Training Institute Ini akan Selalu Akan dibawa Daungan WIPO Academy Kita akan Siapkan Pelatih-pelatihnya WIPO Academy Itu memberikan Pelatihan Dalam 6 bahasa Bahasa UN Inggris Perancis Cina Spanyol Arab Rusia Itu Dan WIPO Academy Kami punya 101 International Expert Kami hire Jadi betul-betul Kelas Nah Credential WIPO Academy Saya senang sekali Karena sebelum Berangkat ke sini Bulan lalu Kami menandatangani MOU Dengan Harvard Low School Jadi WIPO Academy Sudah Dengan Harvard Low School Kami memberikan Kuliah Curriculum Di Harvard Low School Mengenai Patent System And Global Health Yang mereka Harvard Minta ke kami Disebutnya Patent X Jadi mulai Januari Kami sudah Masuk ke Penatakan MOU Jadi Credential WIPO Academy Semakin Diakuin Nah Itu dari WIPO Kami bisa Bantu Project Kami bisa Bantu Training Dan kami Siap Bantu Indonesia Nah Sekarang Yang segmen Kedua Adalah Ini Kaitannya Dengan PP Nomor 24 Kalau kami Adakan Project Kami Buat Perhatian Ada Yang Masih Kurang Yaitu Bagaimana UMKM Untuk Meningkatkan Atau Mengembangkan Bisnisnya Yang Dipe 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 Mengembangkan Usaha Bagaimana Cara Saya Mengembangkan Usaha Pinjam Dana Pinjaman Nah Pemerintah Jeli Pemerintah Jeli Hal ini Sehingga Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Yang Dipe Ekonomi 2019 Pemerintah 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 Saya Jujur Saya Belum Baca Full Text Yang Saya Baca Adalah Pernyataan Dijen PPRP Dijen AI Parhajilu Ketika Menjelaskan Mengenai PP 24 Ini Intinya Sangat Baik Bagaimana Memberikan Jaminan Pidusia Objek Sertifikat AI Pegang Sebagai Agunan Untuk Meminjam Modal Untuk Tambahan Usaha Sehingga UMKM Itu Bisa Membawa Produksinya Meningkat Produknya Jadi Premium Tapi Ada pertanyaan Besar Khususnya Dari kami Personal Memang Bang Mau Memang Ada syarat-syarat Yang harus Dipenuhi Oleh UMKM Salah satunya Harus jelas Produknya Harus Berjelas Sertifikatnya Keabsahannya Tapi Kalau Saya Menjadi Bank Dan Bank Itu Harus Melakukan Beberapa Verifikasi Yang pertama Adalah Verifikasi Produknya Verifikasi Sertifikatnya Penilaian Harga KI Yang Dijadikan Agunan Dan Tentunya Peminjaman Dan Pengabalian Dana Nah Question Tantangan Yang Paling Besar Yang Seluruh Dunia Belum Belum Ada Yang Berani Berhasil Di seluruh Dunia Belum Berhasil Makanya Indonesia Loncatan Jauh Bagi saya Yaitu Penilaian Berapa Value Loh 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 Sekarang Saya Punya Produk Contoh Saya Mau Bikin Produk Pakaian Apasih Namanya Apa Slupi Saya Datang Ke bank Saya Datang Ke kantor Dijen KI Saya Registen Meraknya Desainnya Saya Punya Sertifikat Saya Datang Ke bank Saya Mau Pinjem Duit 100 Juta Apa Boroknya Apa Kumpunannya Apa Fidusianya Ini Sertifikat Loh Bang pegang Sertifikat Ini Terus Bang Bingung Anda Usahanya Apa Saya Usahanya Produk Pakaian Oke Saya Bisa Lihat Usaha Anda Berapa Sebulan Anda Dapat Berapa Produksi Dijual Kemana Apakah Ada Saingan Di Luar Masalahnya UMKM Produknya Itu Gampang Ditiru Karena Lebih Pada Brand Trademark Sama Desain Tidak Banyak Menggunakan Paten Yang Ada Teknologinya Jadi Hari Ini Keluar Pakaian Muslim Yang Tadi Namanya Snufi Minggu Depan Ada Lagi Orang Beda Merek Pakaiannya Sama Harganya Lebih Murah Nah Kalau Bang Itu Bikir Ini Gimana Kalau UMKM Ini Turun Penghasilannya Apalagi Bangkrut Terus Ini Sertifikat Gemanain Siapa Yang Mau Beli Sertifikat Ini Nah Itu Yang Agak Sulit Akhirnya Bang Itu Konvensional Ya Tinggal Bilang Gini Aja Udah Kasih Sertifikat Rumah Mertuamu Atau BPKB Mobil Tidak Gih Saya kasih 100 juta Ini Kertas Selembar Saya pegang Pegang Oleh Karena Itu Bang Itu Bang Itu Bukan Risk Taker Bang Gak Mau Ambil Resiko Saya Dengar Ada Beberapa Negara Akan Menjamin NPL Non Performance Loan Kalau Ada NPL Dipinjam Ternyata Macet Pemerintah Akan Ganti 80% Ceritanya Tapi kan Bang Mikir Juga Ya 80% Saya Hilang 20% Jadi Sampai Sekarang Memang Ada Dua Hal Yang Pertama Ini Namanya Intangible Asset Itu Berdasarkan GIF Global Intangible Finance Tracker Yang Mengeluarkan Annual Report Tiap Tahun Mengenai Intangible Asset Value Ibu Dan Bapak Tau Value Intangible Asset 2021 Itu 74 Triliun US Dollar Itu Lebih Besar Combine Ekonomi Amerika Serikat Dan China Amerika Serikat Cuman 23 Triliun US Dollar China 17,5 Intangible Asset Yang ada Di dunia Ini Sekarang 74 Triliun Dan Menarik Itu Naik 23% Selama Pandemi Karena Tahun 2019 Itu Cuma 61 Triliun US Dollar Contoh Apple Bapak dan Ibu Pasti Pertama Apple Apple Intangible Assetnya 1,8 Triliun US Dollar Apakah Itu Brandnya Patentnya Desainnya Trademarknya Itu Harganya Apple Lambangnya Apple Dengan Namanya Apple Lebih Value Lebih Mahal Dari Produksinya Makanya Apple Gak Apa-apa Iphone Buat Bikin Cina IMAX Buat Di Mexico Ipad Bikin Di Hongkong Di Taiwan Tapi Intangible Assetnya Dipegang Oleh Mereka Amazon 1,4 Triliun US Dollar Jadi Memang Sekarang Orang Sudah Pakai Itu Tapi Kalau Bapak Dan Ibu Punya Apple Punya Mercedes Band Itu Diagunkan Bank Langsung Kasih Kalau Yang datangnya Misalkan Indofood Datang Gojek Ngepinjem Duit Ke bank Saya yakin Dikasih Sama bank Karena Dia tahu Walaupun Dia tidak Bisa Jelas Berapa Beliunya Nah Oleh Karena Itu Ini UMKM Saya Khawatir Nanti Ada Pinjaman Pinjaman Dari Lembaga Non-bank Yang Interesnya Begitu Mahal Karena Sekarang Pertanyaan Saya Memang Bank Siap Nah Yang Menarik Adalah Saya Tanya Pak Dijen KI PLT Pak Irjen Saya Sebagai Mantan Orang Pemerintah Agak Bingung Saya Dengan PP24 Maaf Saya Sentir Dikit Dikit Pak PP24 Berlaku Satu Tahun Setelah Diundangkan Yaitu Bulan Juli Tahun 2023 Kenapa Tidak Langsung Diundangkan Kok Ada Gris Perian Satu Tahun Itu Anda Yakin Ini Maaf Tadi Saya Dengar Dari Ibu Disini Ada Beberapa Bapak Bapak Dan Ibu Yang Jadi Drafter Yang Autor Yang Membuat Drafting PP itu Saya Tidak Tahu Nanti Mungkin Bisa Dijawab Bapak Dan Ibu Kenapa Satu Tahun Itu Tapi Dalam Benak Saya Ini Kelihatannya Juga Refleksi Dari Tidak Ketidak Yakinan Bahwa Bang Akan Siap BNI BCA BRI Mungkin Belum Siap Menilai Itu Makanya Dikasih Gris Perian Satu Tahun Sehingga Bang Itu Mulai Aware Mulai Siap Siap Segala Macam Tapi Kembali Lagi Kalau UMKM Yang Datang Terus Bawa Sertifikat Branding Hanya Produk Pakaian Produk Ekonomi Kreatif Nilainya Berapa Itu Oleh Karena Itu Tidak Ada Di Dunia Ini Makanya Untuk Informasi Waipo Kami Di Waipo Akan Mengadakan Untuk Pertama Kalinya Namanya Conversation On IP Back Financing Kami Undang Seluruh Negara Untuk Sharing Apa Yang Mereka Lakukan Di Negaranya Untuk Menggunakan IP Sebagai Kolateral Sebagai Jaminan Finusia Atau Sebagai Boroh Atau Sebagai Agunan Nah Itu Akan Dibahas Kami Sudah Minta Beberapa Negara Yang Agak Maju Brazil Turkey Luxembourg Singapura Untuk Sharing Dan Kami Undang Juga World Bank UNDP IDB ADB Tapi Namanya Masih Conversation Bukan Conference Karena Ini Masih Diskusi Karena Belum Ada Satupun Negara Yang Sangat Sukses Dalam Mengagunkan Sertifikat Jadi Saya Senang Sekali Bahwa Kita Sudah Maju Dengan PP Ini Tapi Mudah-mudahan PP Ini Dapat Memberikan Waktu Untuk Bank Untuk Menilai Berapa Value Yang Harganya Berapa Value Produk Ibu Itu Berapa Ini Brand Berapa Nah Itu Yang Masih Akan Dihad Kesulitan Saya Kira Sudah Cukup Panjang Lebar Tapi Yang Terakhir Satu Kemarin Ketika 16 Agustus Saya Di rumah Karena Tadi Kan Pak Pindahus Bilang Saya Lagi Cuti Jadi Karena Cuti Nonton TV Gitu Kan Tanggal 16 Agustus Saya Dengar Pindahus Bapak Presiden Di DPR Annual Laporan Tahunan Terus Bapak Presiden Bilang Begini Ada Lima Agenda Besar Nasional Kedepannya Saya Dengerin Satu-satu Tapi Yang Menarik Yang Nomor Empat Pak Presiden Bilang UMKM Naik Kelas Ada Lima Agenda Besar Itu Nah Saya Lihat UMKM Naik Kelas Yang Dipakai Pak Jokowi UMKM Lebih Banyak Masuk Ecosystem Digital Jadi Saya Berpikir Kalau UM Naik Kelas UMKM Harus Sekolah Bapak Dan Ibu Tidak Bisa Naik Kelas Tanpa Sekolah Nah Kami Siap Dari WIPO Untuk Menyekolahkan Dalam Tanda Kutip Untuk Project Untuk Training Supaya Naik Kelas Tapi Kalau Mau Masuk Economic Digital Ya Produknya Harus Kremium Jadi Kami Bantu Juga Bring The ideas To Market Bring Your Premium Product Harganya Asalnya 10 Dollar Ata 100 Ribu Bagaimana Barang Itu Harganya Menjadi 400 500 Ribu Nah Itu Karena Produk Harus Beda Packaging Beda Brand Beda Desain Beda Itu Yang Kami Lakukan Jadi Kalau Untuk Memenuhi Implementasi Amanat Presiden Di UMKM Naik Kelas Kami Sebagai Wargan WNI Yang Ada Di WIPO Siap Membantu Dalam Konteks Men Naik Kelaskan UMKM Dan Juga Membuat Produk Mereka Sebagai Produk Premium Tapi Di Lain Pihak Mereka Juga Perlu Tambahan Dana Jaminan Jaminan Dijaminkan Untuk Pengembangan Bisnisnya Inilah Yang Harus Dilakukan Oleh PP24 Jadi Komplementer Kami Dukung Naik Kelas Naik Kelas Produk Naik Kelas UMKM Nah Sementara Untuk Pengembangan Bisnisnya Silahkan PP24 Dan Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Belaksana Untuk Komplementer Mungkin Itu Saja Yang Kami Dapat Sharing Agak Lamaan Karena Tidak Ada Nut Jadi Susah Diberhentiin Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Bapak Hasan Klep Atas No Speech Sampailah Kita Pada Pokok Acara Kita Hari Ini Yaitu Seminar Yang Diselenggarakan Kerjasama Antara Tri Firdaus Law Center Bersama Indonesia Intellectual Property Academy Yang Mengambil Tema Pemanfaatan Kekayaan Intellectual Bagi Pengembangan Usaha Dan Kaitannya Dengan PP Nomor 24 Tahun 2022 Pada Seminar Kita Hari Ini Menghadirkan Para Narasumber Yang Berkompeten Dan Ahli Di Bidangnya Kami Panggil Kembali Dengan Hormat Para Narasumber Kita Pada Hari Ini Untuk Menuju Ke Atas Panggung Yang Terhormat Direktur Regulasi Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Bapak Doktor Sabertua Tampu Bolon Sarjana Hukum Magister Hukum Dipersilahkan Bapak Silahkan Pak Ketua Indonesia Intellectual Property Akademi Dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bapak Profesor Agus Sarjana Sarjana Hukum Magister Hukum Dipersilahkan Ketua Umum DPP Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia Ibu Ibu Dokter Siti Nur Aziza Maruf Amin Sarjana Hukum Magister Humaniora Dipersilahkan Ibu Pemerhati UMKM Yang juga Merupakan Notaris Dan PPAT Di Daerah Jakarta Pusat Ibu Dokter Dewi Tenti Sarjana Hukum Magister Hukum Magister Kenotariatan Dipersilahkan Ibu Baik Sebelumnya Mohon maaf Ibu Akan ada penyerahan Cendramata Untuk Bapak Hasan Klip Sebelumnya Mohon maaf Oh Mau mengantarkan Kedepan ya Baik 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 Selanjutnya Seminar kita Pada hari ini Akan dimoderatori Oleh seorang Moderator yang Sangat cantik Yang juga Berkomenten Dan ahli Di bidangnya Kami panggil Moderator kita Pagi hari ini Yaitu Ibu Dokter Heni Marlina Sarjana Hukum Magister Hukum Legum Magister Untuk Bergabung Di atas Panggung Izinkan Saya Sebelum Menyerahkan Kendali Seminar Pagi ini Kepada Ibu Heni Marlina Untuk Membacakan Terlebih dahulu CV dari Ibu Heni Marlina Pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia S2 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia S2 Master of Legal Institution Law School Winconsum University Amerika Serikat S3 Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Saat ini Ibu Heni Berprofesi Sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mata Kuliah Hukum Kekayaan Intelektual Beliau Juga merupakan Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Konsultan KI Advokat Mediator 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 Sertifikasi Selamat pagi Ibu Heni Bagaimana kabarnya Sehat Ibu Baik Pagi Mbak Sutra Bagaimana kabar Sehat Alhamdulillah Baik Selanjutnya Acara Akan kami serahkan Kepada Moderator kita Ibu Doktor Heni Marlina Sarjana Hukum Magister Hukum Legu Magister Kita persilahkan Baik Terima kasih Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Semoga Kita semua Dalam keadaan Sehat ya Nah Pagi-pagi Biar lebih semarak Saya mau sedikit Pantun dulu nih ya Semoga kita buka Pagi-pagi Ngumpul di FHUI Ada juga tuh Yang ngumpul di Zoom Haki Dan PP24 Tahun 2002 Apa aja sih Yuk kita cari tahu Manfaatnya bagi UMKM Baik Cakep Terima kasih Ya dari Tadi juga sudah disampaikan Dalam sambutan Patri Juga tadi Pak Hasan Sudah disampaikan Bahwa pentingnya UMKM itu Sebagai tulang punggung Perekonomian nasional Ya tadi Datanya juga disampaikan Oleh Pak Hasan Ada 99,3% Pelaku usaha Pelaku usaha di Indonesia Itu adalah UMKM Dengan demikian Geliat ekonomi kreatif Para pelaku usaha UMKM Menjadi penting Untuk mendukung Stabilitas dan Pertumbuhan ekonomi Yang kuat dan inklusif Pelaku Namun Ya Sayangnya Sampai dengan saat ini Gitu ya Kesadaran dari pelaku UMKM Tentang pentingnya Haki Dalam melindungi usahanya Itu memang masih Dirasakan sangat rendah Hal ini salah satunya Juga dikaitkan dengan Rendahnya Tingkat pengetahuan mereka Mengenai Haki Tadi Haki itu ada Jenisnya macam-macam Ada apa saja sih Mungkin yang tahu Hanya mungkin patent Merak gitu ya Padahal sebenarnya Haki itu jenisnya Ada sangat Sangat beragam Dan memang Sistem perlindungannya Berbeda juga Satu dengan yang lain Ya Untuk itu yang harus Diantisipasi oleh Pelaku usaha UMKM Oleh karena itu Ya Meningkatnya pengetahuan Pelaku UMKM Tentang Haki itu sendiri Dan manfaatnya Itu sangat penting Untuk Membantu Pengembangan usaha Dan sekaligus Yang mungkin kita yang Selama ini tidak tahu Manfaatnya Dikaitkan untuk Mendapatkan sumber Pembiayaan Dengan menjadikan Haki sebagai Jaminan Salah satu yang Ditunggu-tunggu Oleh Industri kreatif Adalah PP24 Tahun 2002 Ini ya Yang akhirnya Puji Tuhan sudah Bisa digolkan Oleh pemerintah Ya Yang diyakini Sebagai angin segar Bagi pelaku Ekonomi kreatif Termasuk UMKM Untuk Membuktikan Untuk mendapatkan Tambahan modal Dengan Dan juga Untuk Meyakinkan Pentingnya Manfaat Haki Tidak hanya Untuk proteksi Tetapi Juga Untuk Mengembangkan usaha Nah Pagi hari ini Kita bersyukur Ada Empat narasumber Yang sangat berkompeten Di bidang ini Yang akan Men-share Apa itu Haki Dan manfaatnya Serta kaitannya Sebagai jaminan Untuk Pengembangan usaha Nah Untuk narasumber yang pertama Saya akan mengundang Bapak Profesor Doktor Agus Sarjono SHMH Beliau Yang terkenalnya sih Selain sebagai Guru besar di bidang Haki Dari Fakultas Hukum UI Juga terkenal sebagai Penyanyi Pencipta lagu Ya Jadi Silahkan nanti Bisa Didengarkan lagu-lagu Beliau Di Youtube Pagi hari ini Prof Agus Akan Menyampaikan Materi Mengenai Haki Dan kaitannya Sebagai Objek Jaminan hutang Mungkin Banyak Bapak Ibu Yang masih bertanya-tanya Apa iya Benar Bisa dijadikan Jaminan Yang dijadikan Jaminan itu apa Apakah Sertifikatnya Atau Apa nih Kalau Saya punya Kontrak Bisa enggak Kontrak itu Juga dijadikan Jaminan Baik Tanpa berpaya yang lebar Saya persilahkan kepada Prof Agus Untuk memulai Pemaparan Silahkan Prof Terima kasih Ibu Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Tadi di podium Pak Hasan bilang Baru pertama kali Pidato Dimana ada Hadir istri Saya juga baru pertama kali Bicara di seminar Dimana istri juga hadir disini Saya diberi Mandat oleh Organizer Untuk bicara Haki Nah Tapi karena Bicara Haki Lalu Dikait-kaitkan Dengan PP24 Maka Mau tidak mau Saya harus Ya jadi Saya ingin Menyampaikan Tentang Oh berdiri ya Saya suruh berdiri ya Iya ya Oke 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 Iya jadi Karena Yang ingin Dikaitkan dengan Haki itu PP24 Yang relatif baru Maka pada Kesempatan ini Saya Ingin Mengemukakan Berbagai Problema yang ada Bukan Nakut-nakutin Tapi berbagai Problema yang ada Supaya kita tahu Dimana masalahnya Sehingga Kalaupun kita akan Berupaya untuk Menyelesaikannya Kita sudah tahu Apa yang jadi Problemnya Nah kalau saya melihat Hukum jaminan Fidusia ini Pada umumnya Dikaitkan dengan Benda Yang diatur Di dalam BW Nah sedangkan Haki ini Beda Banget Dengan Yang ada di BW Hal ini Hal ini juga Saya sampaikan Di depan Sidang Mahkamah Konstitusi Waktu Mereka Apa namanya Ingin mengetahui Sebenarnya Bagaimana sih Kedudukan Haki Sebagai Benda Nah jadi Problem utamanya itu Pertama Haki itu sendiri Walaupun Dia itu juga Benda Tapi benda Yang berbeda Dengan BW Nah ini nanti Penting juga Buat para Notaris Karena Identifikasi Terhadap Haki itu Tidak sama Dengan Benda Biasa Problem yang Kedua Tidak ada Patokan Untuk menentukan Nilai Ekonomi Suatu Haki Tadi juga Pak Hasan Sudah menyampaikan Ini Walaupun Di dalam PP itu Dicoba Untuk Apa namanya Membuat Aturan Mengenai Terkait Dengan Masalah Nilai Ini Tetapi Itu juga Masih Problematik Yang ketiga Dalam hal Debituruan Prestasi Kalau misalnya Ngabayar Hutang Terdapat Kendala Eksekusi Mengingat Karakter Haki Yang berbeda Dengan Benda Menurut BW Kalau jual Rumah Gampang Jual Mobil Gampang Jual Motor Gampang Jual Alat-alat Restoran Gampang Jual Haki Bagaimana Ini Problem Nah Saya Mulai Dengan Apa Namanya Haki Yang Kalau saya Menyebutnya Itu Sui generis Yaitu Khusus Untuk Jadi Benda Khusus Untuk Haki Nah Saya Mulai Dari Hak Cipta Karena Ada Beberapa Hak Cipta Itu Terdiri Dari Unsur Hak Moral Dan Hak Ekonomi Nah Walaupun Ada Dua Unsur Ini Tetapi Hukum Tidak Memisahkan Keduanya Di Dalam Undang-Undang Cipta Memang Dipisahkan Dalam Dua Bab Yang Berbeda Tetapi Dalam Pelaksanaannya Tidak Bisa Dipisahkan Apalagi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Itu Ada Satu Pasal Pasal Sembilan Yang Mencampur Adukkan Antara Yang 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 Hak Moral Dan Yang Yang Hak Ekonomi Sehingga Kemudian Ketika Itu Nanti Diwujudkan Dalam Bentuk Pelaksanaan Itu Bisa Repot Yang Moralnya ada pada pencipta, bukan ada pada penerbit. Jadi kalau misalnya penerbit mengalihkan atau memberikan izin kepada orang lain untuk memfilmkan, bisa-bisa digugat sama penciptanya. Karena apa ya? Karena hak moral untuk mengizinkan adaptasi dari novel ke film, itu haknya si pencipta. Nah, apalagi kalau misalnya kita bicara buku ya. Di dalam buku itu bisa bertumpuk banyak hak. Buku yang menjadi hak cipta itu bukan bukunya, tapi naskah. Kalau tulisan. Nah, kadang di dalam buku juga ada gambar. Nah, penciptanya bukan yang nulis, tapi yang membuat gambar. Kadang di dalam buku juga ada data. Penciptanya adalah orang yang menghimpun data itu. Nah, ketika itu dihimpun dalam sebuah buku, maka bertumpuk banyak hak. Hak cipta atas naskah oleh penulisnya, hak cipta atas gambar oleh yang menggambar, hak cipta atas data oleh yang membuat data. Nah, lalu orang-orang ini memberikan lisensi kepada penerbit untuk mencetak dan menerbitkan. Penerbit tidak pernah mempunyai hak cipta. Paling jauh penerbit punya hak salin atau copyright. Hak salin atas apa? Atas bukunya. Bukan atas naskah, bukan atas gambar, bukan atas data. Nah, jadi bayangkan kalau penerbit katakanlah minta atau ingin menjaminkan hak-haknya kepada bank atau apa sebagai jamunan hutang. Hak apa yang dimiliki oleh penerbit? Hanya satu, yaitu copyrights. Atau bukan copyrights ya, supaya tidak salah. Yang namanya copyrights itu terjemahnya kita sering menyebutkan hak cipta. Itu salah. Copyrights itu, copy, itu salin. Right, hak. Hak untuk menyalin. Right to copy. Hak untuk menyalin. Nah, karena terjemahan yang keliru, sebetulnya itu bukan karena keliru. Karena copyrights itu munculnya di Inggris, lalu kemudian di Angnut di Amerika dan negara-negara English sections, sementara yang ada di Inggris itu direaksi oleh orang-orang sajana Eropa Kontinental. Mestinya yang dilindungi, kalau di Inggris itu memang yang dilindungi adalah printing industry. Sejarahnya. Nah, yang kemudian dikritik oleh negara-negara Eropa Kontinental, yang dilindungi mestinya bukan printing industry, tetapi para penulisnya. Sehingga di Eropa munculnya draw the author. Perancis. Outer's Rights, Belanda. Diriti di Autore, Itali. Jadi semua negara Eropa menyebutnya hak pencipta. Nah, di Indonesia, karena Indonesia jajahan Belanda, Belanda pergi ke sini, author's weight-nya diterjemahkan di Indonesia dengan hak pengarang. Lalu hak pengarang tahun 52 diganti istilahnya menjadi hak pencipta. Lalu hak pencipta disingkat menjadi hak cipta. Jadi sebenarnya hak cipta itu adalah author's rights. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita melihat buku yang sebagai wujud dari karya cipta, itu dimiliki haknya oleh banyak orang. Lalu merek misalnya. Nah, merek itu dimiliki oleh yang memohonkan pendaftaran. Gunanya, tujuan dari merek itu adalah untuk membedakan produk. Baik itu barang maupun jasa. Nah, ini yang penting. Pembuat produk belum tentu pemilik merek. Karena boleh jadi yang menggunakan itu, dia menggunakan berdasarkan lisensi. Atau bahkan berdasarkan pelanggaran. Orang pakai, apa namanya, bikin celana, lalu tempelin Levi's gitu. Itu pelanggaran. Nah, ini contoh saja ya. Jadi kita tahu bahwa pemilik Levi's itu adalah di sana. Tetapi, produsen celana Levi's enggak ada di sana. Itu ada di Vietnam, ada di Indonesia, di mana-mana. Lalu patent. Yang dilindungi patent itu klaim atas invensi. Bukan barangnya. Kadang-kadang orang suka keliru. Yang dilindungi itu hanya klaim atas invensi. Bukan produknya. Nah, pemilik patent adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran, perlindungan atas klaim-klaim invensinya. Nah, pengguna patent juga sama dengan merek. Itu bukan pemilik patent. Tidak selalu maksud saya. Tapi bisa saja orang yang mendapatkan lisensi, bisa saja orang yang melakukan pelanggaran. Contoh obat-obatan. Teknologi obat-obatan itu kadang-kadang juga dicontek, dibikin obat oleh orang lain. Jadi, dari sini kita mestinya memperoleh gambaran, bahwa hak cipta patent merek itu, walaupun benda, tetapi berbeda dengan benda menurut ABW. Nah, karakteristik haki, walaupun haki itu bersifat absolut, artinya absolut rah menurut Apel Dorn. Tapi, dia tidak melekat pada bendanya. Hak cipta tidak melekat pada buku, tidak melekat pada celana, tidak melekat pada teknologi obat, dan sebagainya. Hak cipta itu ada pada penulis naskahnya, bukan pada penerbit bukunya. Ini orang yang banyak tidak tahu. Lalu, pemilik buku itu adalah siapa yang beli buku. Jadi, kalau saya beli buku di toko buku, maka saya pemilik buku. Tapi, saya bukan pemilik hak cipta. Jadi, saya tidak bisa bebas melakukan apapun terhadap bukunya. Karena apa? Ya, karena itu yang punya orang lain. Tapi, saya punya bukunya. Pemilik hak salin atau copyright, bisa pencipta, bisa juga penerbit, kalau situ sudah dilisensikan kepada penerbit. Jadi, tergantung pada perjanjiannya. Inilah karakteristik haki yang saya katakan berbeda dengan KBW. Nah, sekarang kita bicara jaminan kebendahan fidusia. Ini notaris banyak yang bermain di sini. Fidusia itu bersifat aksesor, itu semuanya orang tahu. Nah, benda jaminan diserahkan kepemilikannya secara kepercayaan atau fidusia ekendom overdrag kepada kreditor. Hak cipta, merek, patent, bagaimana nyerahkannya? Tidak bisa. Tidak gampang. Padahal tugas notaris merumuskan apa yang diserahkan dalam akta fidusia. Salah merumuskan timbul masalah, notaris kena gugat. Itu risikonya. Nah, benda jaminan umumnya mudah dinilai dengan uang. Misalnya tanah hak pakai, barang-barang di restoran. Untuk fidusia kan begini. Gampang dinilai dengan uang. Haki, tadi Pak Hasan mengatakan berapa nilainya? Tidak ada yang tahu. Nah, jika debitur wanprestasi, ini yang bermasalah. Benda jaminan relatif mudah dijual. Itu kalau fidusia atas benda biasa. Apalagi biasanya ada sifat eksekutorial pada perjanjian pemberian jaminan. Dalam hal ini debitur dinyatakan beri jaminan. Prosedur pengalihannya sudah diatur dalam DW. Seperti misalnya untuk penyerahan benda atau barang bergerak. Ya, diserahkan aja barangnya. Kalau itu bendanya berupa hak, hak pakai ya transfer of title. Untuk benda-benda tidak bergerak, saham dan sebagainya itu ada sesi, endorsement dan lainnya. Nah, sedangkan eksekusinya melalui sistem lelang. Nah, untuk hak cipta bagaimana? Hak cipta terdiri dari hak moral, hak ekonomi yang bersifat menunggal. Ya, tidak terpisahkan. Nah, hak moral bersifat melekat itu sudah saya jelaskan. Tidak ada standar nilai ekonomi sebuah ciptaan atau nilai ekonomi suatu hak cipta tidak mudah ditentukan. Tidak ada aturan tentang bagaimana mengalihkan hak cipta selain perjanjian, pengalihan. Nah, perjanjian hanya mengikat yang membuatnya. Nah, ini sulit diidentifikasi dalam konsep misalnya katakanlah fonograms. Di dalam fonograms itu bertumpuk hak cipta atas lagunya oleh pencipta. Tapi fonogram itu juga ada yang rekamannya berisi rekaman dari band misalnya atau penyanyi. Itu yang punya siapa? Yang punya artis. Bukan pencipta. Nah, sedangkan sound recording yang ada di CD yang punya siapa? Produser. Nah, masing-masing punya hak yang berbeda. Lalu siapa yang menjaminkan? Penciptanya? Artisnya? Atau produsernya? Mestinya bisa semuanya. Nah, kalau semuanya terjadi bisa ribut. Karena kalau si pembeli fidusia itu kemudian mengeksekusi dan mengambil porsi dari pencipta bisa dibuka. Merk. Nah, berapa nilai ekonomi sebuah merek? Tadi Pak Hasan sudah menyebutkan ada promosi, ada segala macam alat-alatnya ya. Nah, ketika sebuah merek dieksekusi berdasarkan hukum jaminan, apakah, ini dia, pembeli merek dari sebuah lelang otomatis menguasai produksi barang dan jenisnya? Yang ditandai dengan merek yang dijual tersebut. Nah, ketika produsen enggan berurusan dengan pemilik merek yang baru, yang dapat dari lelang, dan kemudian menghentikan produksinya, atau mengganti merek atas produknya, apa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek baru yang beli di lelang? Bukankah nilai merek itu akan anjlok dengan sendirinya? Barangnya nggak ada, lalu kemudian di pasar juga sudah nggak dikenal lagi merek ini, karena yang barang atau pemilik merek yang lama, katakanlah mengganti mereknya. Kapiran itu orang. Jadi, nggak mudah. Untuk patent juga sama. Nah, sekarang kita lihat PP24. Pembiayaan berbasis haki, harus ada bukti pencatatan atau pendaftaran haki, dan sudah ada kontrak pemanfaatan. Oke, katakanlah untuk lagu sudah ada kontrak dengan produser. Itu bisa. Tapi tadi masalahnya, siapa yang mau menjaminkan penciptahnya kah, artisnya kah, atau labelnya atau produsernya? Bank atau lembaga keuangan melakukan penilaian haki, itu kata PP24. Jadi, berapa nilai haki itu? Itu ditentukan oleh bank. Nah, biasanya bank itu ada, menurut PP ini, harus bekerjasama dengan appraisal. Jadi, objek jaminan yang dilakukan dalam bentuk fidusia itu, yang dijadikan jaminan itu, dilakukan lewat fidusia. Lewat kontrak dalam ekonomi kreatif, dan hak tagihnya. Dari ketiga ini, mana yang paling gampang? Mungkin hak tagih. Karena sudah jelas berapa api hutangnya, bagaimana cara menagihnya. Nah, haki yang dapat dijadikan jaminan, itu A, yang sudah tercatat atau terdaftar, B, yang sudah dikelola. Jadi, tidak bisa haki baru itu gucuk, kemudian untuk memproduksi, pinjam uang ke bank. Dijadikan jaminan. Tidak bisa. Nah, nilai ekonomi haki, didasarkan pada, nah ini, di dalam PP ada, pendekatan biaya. Berapa biaya yang diperlukan untuk menjadikan haki itu? Pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan penilian berdasarkan standar yang berlaku. Semuanya masih belum jelas. Nah, tujuh, nilai haki ditentukan, ini dia, oleh appraisal atau panel penilai. Ini notaris nanti akan berurusan dengan ini, ketika dia bikin akta fidusia. Berapa nilai jaminnya? Siapa yang menentukan appraisal? Berapa? Oke, katakanlah ada appraisal dari, penilaian dari appraisal. Tapi ternyata faktanya tidak begitu. Siapa yang salah? Appraisal atau notaris? Nah, appraisal itu sendiri harus memiliki izin, memiliki kompetensi, dan terdaftar. Nah, sekarang saya bicara undang-undang jaminan. Akta jaminan fidusia, sekurang-kurangnya memuat, ini dia, ini pekerjaan notaris. Ini pekerjaan notaris. Pertama, identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Pihak pemberinya untuk haki siapa? Itu harus, jangan sampai salah. Apalagi kalau hak cipta, ribet. Lalu kemudian, data perjanjian pokok, oke lah, gampang itu. Nah, ketiga, urean mengenai benda yang menjadi objek jamin. Apa? Untuk hak cipta apanya? Ada hak terkait. Hak terkait ada producer rights, ada performing rights, Pencipta juga yang ada di lagunya, ada di CD, juga punya performing rights. Makanya ada LMK pencipta. Nah, lalu nilai penjaminannya berapa? Artinya, ya, untuk utang sekian, berapa nilai penjaminan? Dan yang terakhir, nilai benda yang menjadi objek jaminan. Nah, ini. Ini yang ribet. Pada waktu penerjanjian, apakah penanamannya, tanda tanganan perjanjian fidusia, boleh jadi appraisal sudah ada, memberikan nilai. Tapi pada waktu eksekusi, belum tentu. Lagu yang pada awalnya, populer kataklah, sehingga menghasilkan uang banyak, pada saat eksekusi belum tentu. Atau sebaliknya, lagu yang nilainya kecil, karena belum populer, tiba-tiba jadi besar. Melebihi nilai penjaminan. Gimana? Maaf, Prof. Waktunya boleh. Wah, ini belum selesai nih. Saya harus akhiri atau bagaimana? Boleh tiga menilai. Oke. Ya. Bisalah dibaca undang-undang jaminan. Jadi, simpulan sementara saya, PP24 itu memang membuka kemungkinan, untuk penggunaan haki sebagai fidusia. Oh, ini ada yang hilang ini, slide-nya saya kira salah. Ada satu contoh yang penting yang harus di ini, tapi malah enggak ada di sini. Kecepatan kali, Prof. Oke, enggak apa-apa. Tapi, pelaksanaan dari fidusia itu, bergantung pada undang-undang fidusia. Bukan pada PP. Nah, pelaksananya juga masih menyisakan persoalan terkait penentuan nilai ekonomi dan proses eksekusi. Yang ribet ini proses eksekusinya. Karena kalau misalnya tadi merek sudah dijual lewat lelang, apakah si pembeli itu kemudian bisa menguasai produksinya? Belum tentu. Paten sudah dialihkan lewat lelang, apakah si produsennya masih mau? Bekerja sama dengan pemilik patent itu. Jadi, masih banyak perlu. Saya kira itu saja, karena toh juga ada yang hilang, enggak apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Prof. Agus. Baik. Jadi, kita sudah semakin teriakini ya, bahwa PP24 ini memang bisa diimplementasikan, digunakan sebagai jaminan. Nah, untuk kita lebih tahu, lebih lanjut, mengenai isi dari PP24, dan tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Prof. juga, apa iya benar bisa diimplementasikan? Ini perlu ada peraturan turunanannya nih, kira-kira kapan sih nanti ya, atau rencana dari pemerintah untuk benar-benar bisa memastikan, ini benar-benar bisa diimplementasikan. Apakah ada rencana peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut, yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, narasumber kita yang berikutnya adalah Bapak Doktor Sabertua Tampu Bolon, SHMH, beliau menempuh pendidikan S1 di, ini jauh Pak ya, Universitas Tanjung Pura, kemudian S2 dari UI, dan S3-nya dari Universitas Pajajaran. Saat ini beliau adalah Direktur Regulasi, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik, dipersilakan kepada Bapak Sabertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dalam salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Karena Pak Hasan Kleb sudah datang, saya ingin merespon yang tadi. Kenapa sih satu tahun, tidak kemudian percaya diri untuk menyatakan PP ini berlaku. Saya mau mulai dari situ, Pak Hasan yang beliau. Kemudian nanti, saya ingin awali presentasi saya, nanti saya ditegur aja, Bu, kalau udah ini. Karena biasanya sangat lama untuk menyajikan agar Bapak Ibu sekalian nanti bisa kira-kira memahami apa yang dikandung di dalam PP ini. Next saja, langsung. Bisa ya, Pak? Ya. Ini. Ya, sorry. Ya, oke. Ah, ya. Jadi, saya mau intro dulu Bapak Ibu sekalian, bahwa PP ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Ya, jadi ada, ini angka cantik Pak Hasan di sini. Jadi, Undang-Undangnya Nomor 24 ditetapkan pada saat 24 Oktober 2019 dan PP-nya juga secara kebetulan bernomor 24 gitu. Itu nggak direncanakan sih, tapi itu yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, saya langsung ya, karena waktunya sangat terbatas. Yang jelas, ini ada urgensi. Jadi, tadi saya ingin merespon yang disebut Pak Hasan tadi, bahwa ternyata memang di belahan dunia pun ini tidak kemudian semaju yang dibayangkan. Dan saya bersyukur di Indonesia, kalau begitu ha, berarti termasuk yang leading di dalam mau mengekonomikan ekonomi kreatif ini gitu ya. Karena kekayaan intelektual, saya kira dimanapun tantangannya tadi sudah disebut Pak Hasan, lebih sekarang konsennya pada proteksi, tidak pada mengekonomikan. Sekarang saatnya setelah kehadiran PP ini, kita harapkan, ini kekayaan intelektual akan menjadi bernilai ekonomi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di sini seringkali saya harus konfirmasi, kenapa sih misalnya pemerakarsa PP ini bukan misalnya di JENKI, tapi kememparekrap dalam ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tadi inline dengan yang disebutkan bahasan gitu ya, kalau proteksi dalam sistem HKI di Indonesia adanya di JENKI. Kita mengambil posisi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk lebih konsen pada nilai ekonomi dari kekayaan intelektual Pak. Jadi tadi, di sini kalau kita lihat urgensinya adalah EKRAP sebagai tumbuhan-pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah KI, stimulus pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Bapak Ibu sekalian, seperti saya sebutkan tadi, ini adalah delegasian dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Memang di sana, kalau disermati, ada dua pasal yang memang kita tahu menjadi apa namanya, masalah mendasar di dalam ekonomi kreatif. Terutama, skema pembiayaan, tadi sudah disebut pahasan, bahwa di dunia pun ternyata, skema pembiayaan ini sekarang sedang digaungkan, dan kemudian sistem pemasaran produk EKRAP. Nah, yang saya sebut tadi, inilah turunan dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Saya cepat saja Bapak Ibu sekalian, mungkin ini nanti bisa langsung dilihat dari paparan saya saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini bagi akademisi tentu sangat penting, kalau di dalam praktik kadang definisi itu penting gak penting gitu ya. Tapi ini saya ingin katakan, mau ngunci ya, bahwa ekonomi kreatif berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif, sudah didefinisikan sebagai berikut, perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin pastikan, berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif, yang disebut ekonomi kreatif itu harus berbasis kekayaan intelektual. Kalau tidak ya bukan ekonomi kreatif, sesederhana itu gitu, berdasarkan definisi ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam PP ini diatur tentang fasilitasi skema pembiayaan berbasis KII. Saya ingin mencatat tadi Pak, catatan-catatan kritis dari Prof. Agus Harjono tadi, sudah sebenarnya kita pertimbangkan dalam ini. Oleh karena itulah saya katakan tadi, di dalam jawaban saya yang pertama, atau ungkapan saya yang pertama, kita memang menyediakan waktu satu tahun untuk menyediakan pranata-pranata yang diinginkan oleh PP ini, sehingga nanti kita sangat menyadari Pak, seperti ungkapan Pak Agus, bahwa ini suatu sulit, ya, masih ada kesulitan, karena ada pranata-pranata yang harus kita bangun, kita lengkapi, sampai, dan kita optimis, satu tahun nanti, satu tahun nanti, itu sudah terlengkapi, sehingga, skema pembiayaan berbasis KII ini dapat dieksekusi, atau dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, memang harapan tinggi, kita sampaikan juga ke seluruh komponen masyarakat, termasuk regulator, Pak Hasan, dalam hal ini, dengan OJK. karena kita sangat menyadari, bahwa OJK sebagai regulator, sangat menentukan, tadi pertanyaan Pak Hasan itu, apa ada bank yang mau? Saya yakin dengan sangat Pak, kalau regulatornya menyatakan bisa, itu bank akan mau. Walaupun, di dalam beberapa interaksi kami dengan OJK, mereka katakan, bahwa, keterterimaan KII sebagai jaminan, sangat bergantung pada banknya, tapi kita sudah, mengidentifikasi, memang ada regulasi-regulasi, yang harus dilengkapi, sehingga, membuat kepercayaan diri bagi bank, untuk menerima kekayaan intelektual, sebagai jaminan. Nanti saya ingin tunjukkan, Bapak, kalau di catatan teman-teman, masih ada, peraturan BI tahun, PBI nomor 7 tahun 2005, sekarang sudah ada sebenarnya, POJK nomor 40 tahun 2019. Di sana memang, belum juga secara eksplisit, disampaikan bahwa, KI merupakan salah satu PPKA. PPKA itu, penyisihan penilaian kekayaan aset. Nah itu kita sampaikan sekarang ke OJK, tolong dong Pak OJK, agar ini juga dimasukkan, seperti halnya risi gudang, yang sudah masuk di dalam, POJK tersebut. Bapak-Ibu sekalian, ini ada beberapa persyaratan memang, tadi sudah disebut, secara kritis oleh Pak Agus, memang, mau gak mau, bahwa yang dijadikan jaminan, yang nomor 2 Bapak-Ibu sekalian, bahwa harus ada, usaha ekonomi kreatif. Nah tadi Pak Agus sudah menjelaskan, usaha itu, bisa dimiliki sendiri, dan dikelola oleh pihak lain. Siapa nanti yang kemudian meminta jaminan, kita bisa lihat berikutnya. Terus memiliki perikatan terkait KI, produk ekonomi kreatif, memiliki surat pencatatan. Bapak-Ibu sekalian, sebelum terkecual lebih jauh, saya harus sampaikan bahwa, yang akan dijadikan jaminan, itu harus bernilai. Jadi tidak serta-merta, kalau ada punya sertifikat KI, lantas bisa jadi jaminan. Tunggu dulu, sudah ada enggak nilainya, yang bisa dihitung gitu, sehingga nanti, bagi bank kan, enggak mungkin mau dong, kalau enggak ada nilainya. Karena tadi sudah dikunci, bahwa ini harus berupa, usaha ekonomi kreatif, dan harus bernilai ekonomi. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ini saya kira langsung, saya skip aja ya, karena ini pihak bank nanti, yang akan melakukan. Bapak-Ibu sekalian ini, bentuk KI sebagai, basis jaminan utang. Satu jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan ekrap, dan hak tagi dalam kegiatan ekrap. Betul tadi yang disebut, Prof. Agustar Jono, bahwa ini memang belum musim, atau belum dilakukan banyak bank sekarang gitu ya. Tapi kami juga sudah berinteraksi juga dengan bank, bahwa mereka membuka diri, membuka diri, untuk memungkinkan ini sebagai basis jaminan. Tapi memang itu tadi, kami memulainya justru dari langkah, mendekati OJK sebagai regulator, dan regulator nanti, kalau dalam regulasi yang ditetapkan, kira-kira mendukung ini sebagai basis jaminan utang, dan mereka sangat mendukung ya, sangat mendukung sejauh ini, dan memastikan bahwa, mereka akan mengkaji dalam satu tahun ini, untuk keberlakuan dan kira-kira, peranata apa yang harus dilengkapi kemudian. Ini Bapak-Ibu sekalian ya, jadi tadi sudah disebut Pak Agustus juga, sudah tercatat atau terdaftar di DijenKI, atau sudah dikelola baik secara sendiri, atau dialihkan haknya kepada yang lain. Kita mengetahui Bapak-Ibu sekalian, memang hak sifta itu tidak harus dicatatkan. Seperti itu ya, tidak harus dicatatkan, karena sebagai sesuatu yang perlindungannya secara deklaratif, otomatis, memang tidak ada kewajiban hukum harus mencatatkan. Cuman karena ini terkait dengan pembiayaan Bapak-Ibu sekalian, melalui PP ini dipastikan, harus dicatatkan terlebih dahulu. Jadi kalau disebut, seperti diskusi-diskusi di media, otomatis menjadi jaminan, tunggu dulu. Ini harus ada kepastian, bahwa itu sudah dicatatkan atau belum, dan kedua sudah bernilai ekonomi atau belum. Bapak-Ibu sekalian, ini tentang penilai KI. Ini yang dalam diskusi-diskusi, termasuk dalam menurut ekonomi kreatif dan PP ini, ini yang menjadi bagian paling alat dibahas. Bagaimana menentukan nilai sebuah kekayaan intelektual, yang nanti diterima sebagai dasar untuk memberikan pembiayaan. Ini Bapak-Ibu sekalian, saat ini di Indonesia sebenarnya sudah ada MAPI, masyarakat profesi penilai Indonesia. Mereka sudah melakukan atau sudah mengatur standar penilaian Indonesia, berdasarkan international valuation standar. Jadi tinggal mengadopsi sebenarnya, dan itu sudah ada dasarnya. Sekarang, sayang saya tidak bawa bukunya, punya standar penilaian Indonesia, yang saya mau pastikan, kekayaan intelektual termasuk di dalamnya. Bahwa kemudian seperti saya ucapkan tadi, memang belum banyak digunakan, karena kan penilaian itu by request Pak, Bapak-Ibu sekalian. Kalau tidak ada yang meminta, ya tidak ada yang menilai. Tidak ada yang dinilai. Sesederhana itu. Nah, sekarang kan pelaku ekonomi kreatif, belum banyak yang kemudian dengan berbagai alasan, meminta KI sebagai jaminan. Sehingga penilai KI pun belum berfungsi dengan optimal, karena seperti saya katakan tadi, tidak banyak permintaan. Bapak-Ibu sekalian, di sini penilai KI kita sebut sebagai afrisal, atau penilai publik, yang sekarang harus terdaftar di Kementerian Keuangan. Yang ini penilai KI. Harus memiliki izin penilai publik, memiliki kompetensi, dan di dalam PP ini kita minta terdaftar di Kementerian Keuangan Keuangan. Kenapa harus di Kementerian Keuangan Keuangan? Kita ingin memastikan bahwa hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai KI memang betul-betul kredibel dan bisa dipertanggapkan, sehingga bisa direkomendasikan ke bank bahwa hasil penilaian mereka nanti itu sesuatu yang bisa dijadikan dasar untuk pemberian pembiayaan. Panel penilai Bapak-Ibu sekalian, kalau dalam situasi sekarang, kondisi sekarang, sudah ada sebenarnya afrisal ya, afrisal yang komite kredit yang ada sekarang di bank-bank. Ini kira-kira itu. Cuman dalam konteks KI, kita tahu bahwa penilainya kan lumayan jelimet gitu ya. Oleh karena itu, kita mengintroduksi panel penilai agar nanti komite kredit yang ada di bank juga mengikut sertakan ahli KI agar penilaiannya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itu memang di tengah apa tadi, kekhawatiran soal penilaian. Ini juga kita coba respon di dalam BP ini, karena kita sangat tahu bahwa penilaian KI ini memang lumayan rumit dan itu tadi dikonfirmasi oleh Pak Hasan. Ternyata di belahan dunia pun ini menjadi sesuatu yang masih persoalan, terutama dalam menilai ekonomi sebuah kekayaan intelektual. Bapak-Ibu sekalian, ini ya, hak dalam panel penilai pada lembaga keuangan, kita sebut sebagai bank, dapat bersama-sama melakukan penilai KI yang independen untuk melakukan penilaian. Saya retikor bu kalau sudah lewat ya. Tugas penilai saya kira saya skip aja. Pencatatan pembiayaan Bapak-Ibu sekalian, ini memang kita tambahkan juga di dalam PP, jadi di samping yang tercatat di bank, nanti kita minta juga dicatatkan di Kemenparekrab untuk memastikan bahwa pembiayaan ekonomi kreatif yang dilakukan itu inline dengan kebijakan-kebijakan untuk pengembangan ekonomi kreatif di masa mendatang. Penjaminan pembiayaan, ini juga menjadi sangat penting Bapak-Ibu sekalian, karena kekhawatiran tadi, pihak bank misalnya menerima enggak. Nah sekarang konteksnya ada penjaminan gitu. Jadi sebagian dari kredit atau pembiayaan yang akan diberikan itu, itu akan dijamin. Sekarang ada as kerindo-jam kerindo, memang itu belum terlalu berani untuk memberikan penjaminan besar gitu ya, tapi nanti dengan PP ini kita harapkan, kita juga sudah berinteraksi dengan jaminan dan as kerindo untuk kemudian khusus ekonomi kreatif kita akan diskusikan kira-kira nanti jaminan pembiayaan ini seperti apa gitu. Ya ini saya langsung sini Pak, ini skema Bapak-Ibu sekalian, skema Bapak, ya menurut Undang-Undang Ekonomi Kreatif maupun PP nomor 24 ini yang tidak jauh berbeda dengan dalam kasus Singapura. Ya, cuman bedanya di Singapura, mereka sudah, pemerintahnya menanggung Pak, menanggung biaya yang kemudian digelontorkan kepada pelaku ekonomi kreatif. Inilah yang kemudian kita cita-citakan juga di Indonesia, kira-kira ini mungkin juga dengan tentu saja regulasi yang dikeluarkan oleh OJK gitu ya. Kita sangat menyadari bahwa kita tidak mungkin membebani risiko itu semata-mata ke bank gitu ya. Pemerintah harus memiliki gebar pihakan dengan cara misalnya, contoh yang paling sederhana sekarang kur pak, kur, kur ekonomi kreatif itu kan sudah bunganya lebih rendah daripada penjaminan atau sorry, kredit biasa gitu. Nah, kita mengharapkan juga dengan adanya PP ini nanti itu ada juga jaminan pembiayaan terhadap yang disalurkan ke ekonomi kreatif. Bapak-Ibu sekalian ini saya kira untuk pemasaran mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Yang mau saya highlight di sini adalah terutama ini aja ya. Jadi secara bersamaan Bapak-Ibu sekalian, pemerintah juga sedang membangun agar insentif-insentif fiskal dan non-fiskal seperti ini juga bersamaan dengan sistem pembiayaan, sorry, skema pembiayaan berbasis K ini nanti dikembangkan. Jadi kita ingin selain melalui mekanisme pasar, juga pemerintah menunjukkan keberpihakan dengan menggelar sistem insentif baik fiskal dan non-fiskal yang di-state langsung di dalam secara eksplisit di dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan PP ini. Bapak-Ibu sekalian, ini juga Pak Asan, ada juga kemarin kawasan, kalau misalnya mekanisme pasar melalui lembaga keuangan bank belum berjalan, kita membentuk BLU. Tapi ini masih salah satu opsi yang sekarang memang dihadirkan di dalam PP24 tahun 2024. Kita mengetahui, Bapak-Ibu sekalian, seperti halnya UMKM yang sekarang ada di Kemenko UKM, kan ada LPDB, Lembaga Pengembang Dana Bergulir. Memang kemudian mereka sekarang konsentrasinya yang di-insentif atau yang diberikan pembiayaan kan kooperasi. Tapi kalau yang nanti ini, BLU untuk pelaku ekonomi kreatif, saya mau pastikan Bapak-Ibu sekalian, yang tentu saja memiliki kekayaan intelektual. Karena waktu itu di Senayan sana, kita di-challenge, apa sih bedanya UMKM dengan ekonomi kreatif, sehingga Undang-Undang Ekonomi Kreatif harus ada, padahal Undang-Undang UMKM sudah ada. Kita pastikan waktu itu justru, seperti definisi yang dibangun di dalam Undang-Undang ini, harus ada kekayaan intelektual di dalamnya. Sedangkan UMKM ya tidak harus. Oleh karenanya itu Bapak-Ibu sekalian, di sini memang, BLU ekonomi kreatif, itu nanti kalau kita sebut, muatan utama dari skema pembiayaan berbasis KI, adalah ujungnya, adalah berbasis kekayaan intelektualnya. Sedangkan yang tadi saya sebut, lembaga pengembang dana bergulir itu, tidak menyertakan KI sebagai salah satu kewajiban dalam jaminannya. Bapak-Ibu sekalian, penyelesaian sengketa juga saya kira ini biasa, kita mengharapkan, karena ini menyangkut pembiayaan, penyelesaian sengketanya pun, dibuat sesederhana, secepat, dan semurah mungkin. Sehingga kita memilih penyelesaiannya melalui badan atleterase. Sekarang sudah ada di OJK ya, MAPS, Mekanisme Alternatif Pengelelesaian Sengketa, dan di luar pun sudah ada yang namanya BANI dan BAM HKI. Ya, saya kira itu Bapak-Ibu sekalian, tapi sebelum saya akhiri, Bu Heni, moderator, ini ada sembilan hal yang mau kita tindak lanjutin, Pak. Jadi tadi kegalauan Pak Agus Sarjono, bahwa akan banyak ditemukan kesulitan, betul itu, kita sadari, tadi satu tahun itu, Pak, kita butuhkan untuk menyelesaikan semua ini, Pak, sembilan ini. Jadi kita secara maraton sekarang melakukan ini, terutama salah satunya adalah ini, Pak, penyusunan regulasi terkait di sektor jasa keuangan. Jadi mudah-mudahan seperti tadi, pada tanggal 12 Juli tahun 2023, itu terbit semua, dan ini pranata ini sudah lengkap semua, sehingga mekanismenya pun kita dapat jalankan sesuai dengan ketentuan ini. Tapi saya ingin katakan, Bapak-Ibu sekalian, melalui pasal 41 PPI ini, memang disebut, PPI ini berlaku satu tahun sejak tanggal diundangkan. Tapi sesungguhnya, skema pembiayaan berbasis KI sudah dimulai ketika bank sudah menerimanya, Pak. Karena skema pembiayaan berbasis KI itu intinya adalah bahwa KI diterima sebagai jaminan. Jadi tidak perlu menunggu sebenarnya, tanggal 12 Juli tahun 2013, ketika ada bank, dan sekarang ada beberapa bank yang kemudian mengkonfirmasi ke kita bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka akan mempelajari, mengkaji, dan kemudian secara internal mereka akan menetapkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hal ini. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian, ini saya menulis di itu, kekayaan intelektual di Kompas ya, sebagai jaminan utang, dan banyak juga respon yang kemudian, yang mau saya katakan tadi, babak baru di sini, babak baru memang harus kita mulai ungkapan dari Pak Hasan tadi, bahwa HKI atau kekayaan intelektual tidak lagi sekadar diproteksi, tapi harus berujung pada nilai ekonomi yang mensejahterakan penciptanya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Saya kira itu, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Sabartuah. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita semakin teriakinkan lagi nih ya, bahwa meskipun katanya ini babak baru, tapi sebenarnya dalam prakteknya sudah dilaksanakan Pak ya, sudah memang info-nya sudah ada beberapa bank yang menerima, tapi mungkin pertanyaannya apa iya, hanya dengan jaminan KI itu sendiri, atau jangan-jangan KI plus jaminan yang lainnya nih. Nah itu yang kita, sebenarnya kita tunggu-tunggu nih ya, bagaimana KI bisa berdiri sendiri sebagai jaminan yang diakui. Nah untuk perangkatnya sudah disiapkan oleh pemerintah, penilainya nanti ada pendidikannya gitu ya, jadi sebenarnya perangkat penilainya sudah ada, tinggal mungkin di-upgrade ya Pak ya, khususnya mengenai HKI itu sendiri. Dan yang paling penting Pak, kira-kira ada nggak sih Pak, itu nanti bantuan pembiayaan, karena kan untuk penilai ini ada biayanya juga Pak ya. Nah itu katanya sih sudah ada programnya juga ya, fasilitasi dari pemerintah. Nah sekarang kita akan menuju pembicara berikutnya, yaitu Ibu Dr. Hajar Siti Nur Aziza, SHM HUM, beliau pendidikannya yang terakhir S3 dari ilmu hukum Universitas Kristina Dwi Payana, wah ini banyak sekali nih Bu ya, saat ini beliau adalah ketua dari, ketua DPP ya, Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia Persami, dan termasuk juga pengurus PBNU di bidang LPBHNU. Nah sekarang kita pengen lihat nih dari perspektif pelaku usahanya itu sendiri ya, sejauh mana pemahaman pelaku usaha khususnya UMKN ya, mengenai pentingnya HKI itu sendiri juga, dan apakah sudah ada nih yang memanfaatkan HKI itu sebagai jaminan juga. Nah mungkin kita bisa dicerahkan Ibu Siti Nur Aziza, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu yang kami hormati, moderator para narasumber yang sangat expert di depan saya. Wabil khusus ini tamu yang luar biasa, narasumber khusus dari WIPO, Bapak Asante Lab, peserta Ibu, dan juga tentu seluruh peserta webinar pada kesempatan siang hari ini. Kebetulan temanya ini menurut saya sangat menarik ya, karena ini satu hal yang baru bagi kita, melihat kekayaan intelektual itu dalam perspektif PP24 sebagai jaminan hutang ya, jaminan kebendaan ya, objek jaminan kebendaan yang bisa dijadikan jaminan hutang di perbankan. Dan ini menurut saya sangat menarik untuk para pelaku usaha, terutama UMKM. Tadi disampaikan oleh Pak Asante Lab, bahwa UMKM kita ini sangat besar sekali. Tidak hanya Indonesia, bahkan di seluruh negara-negara besar, Amerika, Perancis, semua mayoritas pelaku usahanya, yang paling besar itu adalah UMKM. Hampir 90 sekian persen adalah UMKM. Jadi sebelum saya memulai, saya ingin sampaikan pantun dulu, supaya agak, ini sudah waktu-waktu makan jam siang ini Prof. Jalan-jalan menuju ke Blok M, naik bis coklat menuju jati negara. Jangan remehkan kekuatan UMKM, meskipun kecil dia penyelamat ekonomi negara. Bapak-Ibu sekalian, para peserta webinar yang berbahagia. Jadi UMKM di Indonesia ini merupakan soko guru yang betul-betul memberi penguatan terhadap ekonomi bangsa. Itu sudah kita rasakan di zaman resesi, ketika krisis finansial Asia tahun 97-98, itu yang bertahan itu adalah UMKM, yang memberi penyelamatan. Dan UMKM kita, tadi disebutkan juga sekitar 64,2 juta dengan kontribusi produk domestik bruto atau BGP-nya itu cukup besar, 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun. Itu sangat besar sekali. Dan mayoritas itu, itu adalah perempuan. 60 persen, sekitar 37 juta itu adalah UMKM dikelola oleh para perempuan. Jadi, selamat para ibu-ibu yang luar biasa, yang mengelola UMKM, terutama yang masuk ke digital. Jadi, terus terang ini menjadi satu hal yang tadi saya sampaikan sangat menarik, terobosan yang dilakukan oleh pemerintah tentu dengan adanya PP24 tahun 2022 ini. Karena saat ini menjadi satu keniscayaan ya, pemanfaatan kekayaan intelektual ini atau haki, atau disebut dengan intelektual property, right, ini menjadi sebuah keniscayaan karena dengan adanya pasar bebas, yang tentu ini dituntut ya, setiap negara melakukan kerjasama dalam hal ekonomi dan juga perdagangan, seperti AFTA misalnya, Indonesia juga turut bagian di dalamnya. Kemudian APEC ya, kemudian juga kita juga anggota dari WTO. Sehingga tentu ini kan berdampak juga, tidak hanya pada pelaku usaha besar, tapi juga UMKM. Sehingga dengan adanya kompetisi di pasar bebas ini ya, UMKM yang ada di Indonesia juga harus bisa bertahan, atau ya survival ini, memiliki daya saing. Tentu bagaimana caranya ya dengan memanfaatkan hak kekayaan intelektual ini sebagai nilai tambah ekonomi terhadap produk-produk yang memang diproduksi oleh para pelaku usaha kita yang mayoritas adalah UMKM. Ini menurut kami ini sebuah tantangan dan juga peluang bagi UMKM. Karena kalau kita memanfaatkan kekayaan intelektual, tentu ini dampaknya cukup besar buat UMKM. Karena punya nilai keunggulan tadi kata Pak Hasan Kleb. Jadi saya berharap teman-teman UMKM yang hadir pada kesempatan webinar ini, terutama dari Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia, yang memang ini adalah perhimpunan para pelaku usaha, tidak hanya yang besar tapi juga termasuk UMKM, yang cukup besar kami ada di beberapa wilayah dan juga di luar negeri. Jadi ada beberapa pengurusan kita juga di luar negeri. yang tentu ini basisnya pada ekonomi komunitas ya, UMKM-UMKM ini. Ini tentu perlu memiliki satu keunggulan di dalam produknya ini ya, sehingga ini bisa membuka peluang pasar ya, bisnis bagi para UMKM. Dengan mendorong juga para pelaku usaha kita, UMKM ini untuk memanfaatkan betul teknologi dan inovasi. Jadi dengan adanya hak ini, tentu ini kita dituntut ya, untuk survival ya harus memanfaatkan teknologi yang ada, inovasi, kekuatan intelektual para UMKM untuk melakukan sebuah kebaharuan atau novelty, jadi dari produk-produk yang ada, kemudian dikembangkan kembali menjadi satu produk yang lebih unik, lebih punya karakteristik, apalagi Indonesia ini kan punya kekayaan ya, kekayaan budaya, kemudian juga kekayaan alam yang cukup beragam, sehingga ini sebenarnya bisa menjadi satu potensi untuk melahirkan sebuah kekayaan intelektual yang lebih unggul dari negara-negara lain. Kemudian juga konsekuensi dari perdagangan bebas itu tentu juga memberi peluang kepada UMKM untuk bisa memasakkan produknya secara lintas negara. Dan juga memiliki tadi keunggulan produk, dan mereka harus betul-betul memiliki sebuah keunikan, keunggulan sebagai eksistensi produk, sehingga mereka tidak tergilas ya dengan kompetitor-kompetitor yang muncul. Jadi kalau kita lihat situasi yang saat ini terus berkembang di ekonomi dan perdagangan kita, ya tentu hak ini menjadi sebuah kebutuhan untuk memberikan nilai tambah. Namun dalam prakteknya saya sepakat dengan Pak Asan tadi bahwa UMKM kita ini memang banyak, tetapi pemahaman tentang hak kekayaan intelektual ini justru masih rendah, masih belum memahami, bahkan mengidentifikasi hak kekayaan intelektual yang dijelaskan oleh Prof. Agus saja, teman-teman pelaku usaha ini tidak bisa membedakan, mana itu hak cipta, mana itu hak patent, hak merek, kemudian hak desain industri, ada lagi apa itu rahasia dagang, apakah mereka masuk kategori yang mana mereka juga tidak memahami. Saya kira ini PR besar dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ini juga ada dari Kementerian Ekonomi dan Kreatif, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya kira ini satu peluang besar tawaran dari Pak Ankleb dari Waipo ya, untuk kemudian membuat sekolah atau akademi tentang hak kekayaan intelektual ini. Karena ini satu kebutuhan yang tidak bisa dihindari ya oleh para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kecil atau UMKM ini. Sehingga dengan rendahnya pemahaman teman-teman di pelaku usaha ini, tentu kita melihat ini juga motivasi, inovasi, kreasi, dan kemampuan intelektual, mereka juga tidak terasa. Seperti tadi sampaikan Pak Asangkleb, bagaimana sih membuat merek yang bagus, membranding, lalu bagaimana mempakaging supaya itu kemasannya sangat premium, itu juga menjadi satu tantangan tersendiri dengan rendahnya pemahaman teman-teman pelaku usaha tentang kekayaan intelektual ini. Dan juga mereka jadi tidak begitu percaya diri untuk berkompetisi dalam hal produk-produknya, terutama yang memanfaatkan teknologi ya, mereka masih sulit sekali untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Walaupun tidak dinafikan, banyak juga, tadi diceritakan oleh Bu Teti tadi, cukup banyak produk-produk kita yang sudah naik kelas gitu, tapi hanya seberapa banyaknya di antara 64,2 juta tadi UMKM yang ada. Nah, bahkan informasi yang saya dapat dari beberapa informasi, terutama yang baru-baru ini dilaksanakan di webinar tentang hak kekayaan intelektual, itu sempat diucapkan juga bahwa dari 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 11 persen yang memiliki hak kekayaan intelektual ini. Yang terdaftar tentu katanya ya, karena apalagi untuk mendapatkan jaminan tadi, untuk menjadikan objek jaminan hutang itu harus terdaftar. Ini baru 11 persen ya, atau sekitar 10.632 pelaku UMKM yang mempatentkan merek dagang. Jadi lebih banyak di hak merek ya, yang dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM ini. Jadi yang lainnya belum, belum secara maksimal dimanfaatkan. Misalnya seperti rahasia dagang, karena Indonesia ini kan kaya kuliner ya, produk-produk kuliner ini itu sangat beragam, karena basisnya pada budaya gitu ya. Nah ini kan punya rahasia gitu ya, formulasinya, apakah itu sudah dipatenkan juga? Nah itu juga menjadi pertanyaan kami gitu ya. Karena apakah teman-teman pelaku usaha juga memahami, itu masuk dalam hak yang mana? Apakah rahasia dagang? Nah itu juga saya kira perlu mendapatkan pemahaman teman-teman dari pelaku usaha. Jadi minimnya wawasan tentang hak kekayaan intelektual, baik itu manfaat maupun dampak hukumnya. Tadi disampaikan pahasan klub, rata-rata UMKM kita ketika kemudian menciptakan satu produk gitu ya, sudah buru-buru mau jualan gitu ya, sehingga kemudian tidak memperhatikan dampak hukumnya, dalam hal aware ya, aware terhadap dampak hukum ketika, begitu masuk produknya masuk dalam pasar ya, pasar bebas tentu siapa saja boleh, kemudian menduplikasi ya, memplagiasi gitu ya, ketika itu tidak dilakukan upaya untuk melindungi hak cipta mereka. Kemudian minimnya pengetahuan tentang akses, prosedur, penerapan, sanksi, dan juga dampak hak kekayaan intelektual, tadi disampaikan oleh Bapak dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi teman-teman ini juga belum begitu memahami prosedurnya seperti apa gitu, yang tadi lewat DJKI ya, DJI kekayaan intelektual untuk mendaftarkan, mulai dari mana registrasinya, apa saja syaratnya dan sebagainya, saya kira itu juga perlu diperluas, jangkauan pemahaman teman-teman pelaku usaha. Kemudian, rendahnya pemahaman teman-teman ini juga karena, kesadaran inovasi pada aspek desain, kemudian produksi dan juga merek juga ini masih sangat rendah. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bagaimana persepsi UMKM terhadap hak kekayaan intelektual ini. Teman-teman di pelaku usaha, kalau nanti sempat kemudian turun dan menjelaskan, teman-teman ini akan sampaikan bahwa produk yang dipasarkan mereka, mereka anggap adalah produk lokal, jadi tidak perlu hak kekayaan intelektual, masih ada persepsi seperti itu dari teman-teman pelaku usaha. Kemudian kalau mengurus hak kekayaan intelektual, kan harus ada biayanya, apakah itu make sense katanya ya, sejalan dengan apa manfaat yang bisa mereka dapat dari segi keuntungan komersialisasi dari kekayaan intelektual itu. Kemudian, mereka beranggapan, apa sih manfaatnya kalau kemudian saya menggunakan haki, nanti kalau ada yang menduplikasi juga susah begitu kan, sanksinya juga tidak cukup, law enforcementnya tidak begitu kuat gitu ya, memberikan dampak kepada para pelaku ya, yang menduplikasi. Ditambah lagi persoalan yang paling mendasar, yang perlu saya sampaikan adalah, pelatihan dan pendampingan kepada teman-teman pelaku usaha ini, cenderung sifatnya hanya sesaat ya, jadi tidak secara berkesinambungan dilakukan upaya pelatihannya, atau pendampingan kepada mereka. Meskipun misalnya ini PP24 tahun 2002 implementatif, tetapi kalau teman-teman pelaku usaha tidak didampingi, untuk memanfaatkan ya terobosan ini, untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari hak jaminan ya, fidusi yang terhadap hak kekayaan intelektual ini, tentu juga tidak akan maksimal menurut saya. Dan teman-teman pelaku usaha ini, dalam perspektif kami ya, UMKM itu, mereka ini lebih banyak menggunakan pada hak merek, walaupun ada beberapa yang menggunakan hak cita, tapi lebih banyak yang di hak merek, yang mereka pakai ini. Oleh karena itu, kami berharap ya dengan adanya PP24 tahun 2022 ini, bisa lebih implementatif, karena pasti teman-teman UMKM secara modal kan, masih sangat terbatas. Jadi pemanfaatan hak kekayaan intelektual itu, sebagai jaminan untuk pembiayaan di perbankan, saya kira cukup menarik, dan itu tadi sampaikan Pak Asangka, bisa dilihat contohnya di Singapura, mereka bagaimana keberpihakan pemerintah, di dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual itu, juga mereka dukung dengan NPL tadi ya, yang istilahnya non-performing loan, artinya jaminan hutang dari negara ya, ketika kemudian terjadi kredit macet. Saya kira itu juga menarik, dan untuk itu, pemerintah kita harapkan tadi tidak hanya sekedar lip service saja, dengan adanya Undang-Undang atau PP24 tahun 2002 ini, harus betul-betul implementatif, artinya sumber daya yang berkaitan tadi, pada tantangannya seperti operator atau kurator, yang berkaitan dengan penilaian terhadap jaminan, hak kekayaan intelektual itu betul-betul disiapkan, dukungan dari OJK misalnya sebagai satu lembaga pengawasan yang berkaitan dengan pembiayaan ini juga, bisa betul-betul memberikan satu kebijakan yang clear, dan bisa dieksekusi. Karena tadi saya tarik juga, ingin sampaikan Prof. Agus, bahwa hak kekayaan intelektual itu sebetulnya, ada tiga hal ya Pak Prof. Agus tadi, bisa menjadi fidusia, bisa menjadi berdasarkan kontrak, kontrak, dan juga hak tagi. Saya kira untuk level UMKM, mereka tidak punya pembiayaan di awal pada saat membuat produk, tetapi biasanya UMKM dengan produk-produk unggulan, tentu yang punya keunikan, mereka biasanya sudah punya PO, punya kontrak, kontrak produk, kontrak kerja dengan perusahaan, atau produk-produk yang diminati, itu biasanya mereka punya PO, dan sebetulnya kalau itu bisa saja, dijadikan jaminan, jaminan yang dalam konteks itu menjadi applicernya, penilaian terhadap nilai pembiayaan, itu saya kira juga bisa menjadi satu terobosan, yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah, untuk memberikan pembiayaan kepada teman-teman UMKM tadi. Jadi harapannya betul-betul ada keberpihakan dari pemerintah terhadap UMKM dalam memanfaatkan kekayaan hak intelektual ini ya, kekayaan intelektual ini. Dan juga pihak perbankan itu juga harus mendapatkan penjelasan, penjelasan, atau kepastian, kepastian hukum saya kira terkait dengan pemanfaatan PP24 tahun 2002 ini. Karena mungkin mereka tidak ada keberanian untuk bisa mengeksekusi itu secara implementatif, karena tadi berapa nilainya, tetapi kalau itu kita coba menggunakan pada nilai kontrak ya, atau hak tagi yang dimiliki oleh teman-teman UMKM di dalam mendapatkan nilai pembiayaan itu, mungkin itu akan sangat membantu sekali. Oleh karena itu ada enam harapan kami dari Perimpunan Saudagar Muslimah, tentu mewakili teman-teman UMKM yang ada di Indonesia, yang pertama sekali kami berharap dari pemerintah terutama, bisa memberikan kesadaran hukum yang lebih masif kepada masyarakat, lebih luas tentang perlindungan hak kekayaan intelektual ini. Kemudian juga mempersiapkan sistem perbankan yang dapat menghitung, menganalisis, dan juga menyalurkan kredit berdasarkan fidusia hak kekayaan intelektual bagi UMKM. Kalau yang besar-besar sudah tidak perlu, karena punya aset yang kemudian bisa dihitung, dinilai dengan, tetapi kalau UMKM memang perlu ada keberpihakan dari pemerintah. Kemudian harus ada upaya akselerasi saya kira ini untuk menyediakan kurator yang dapat menilai bagaimana hak kekayaan intelektual itu memiliki nilai pasar. Berapa nilainya dan juga tingkat suku bunga pinjamannya. Ini penting sekali dan juga ini sekali lagi harapan kepada pemerintah ini, supaya bisa seperti Singapura memberikan jaminan kepada UMKM dalam hal pembiayaan ini. Kalau di Singapura ada NPLT, 80% dijamin agunan hak cipta untuk UMKM. Kemudian ini saya kira juga tidak kalah penting, perlu ada klaster dan skala prioritas di dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual untuk UMKM. Karena klaster ini penting sekali untuk mengidentifikasi mana yang sangat potensial untuk memang segera bisa diakselerasi untuk pemanfaatan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian juga yang terakhir saya kira sosialisasinya terus dilakukan Pak. Jadi jangan setengah-setengah, jadi kalau bisa memanfaatkan, kami siap bekerja sama ya, organisasi masyarakat yang berbasis usaha, yang tentu di dalamnya basis komunitas UMKM, itu siap Pak melakukan pendampingan bersama-sama dengan pemerintah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini, tapi terakhir saya ingin pantun untuk menutup. Pak Yunus tinggal dekat terminal, melihara kumis biar dikata terkenal. Ayo kita urus hak kekayaan intelektual agar bisnis kita bisa berkembang, mengglobal. Terima kasih banyak atas kesempatannya, kurang lebihnya saya memaaf. Akhir kalam, walaumah fitulah komentar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Siti Nur Aziza, luar biasa pemaparannya ya. Jadi memang benar ya Bu ya, tingkat pemahaman ini masih boleh dibilang rendah gitu ya, belum bisa membedakan antara hak yang satu dengan yang lainnya. Nah ini memang PR yang nggak pernah selesai-selesai ya, dan kalau bisa memang tetap program-program untuk sosialisasi hakik tetap dijalankan oleh pemerintah. Baik, nah rasulur kita yang terakhir ya, ini luar biasa, Ibu Dr. Dewi Tentisepti Artianti, SHMH MMKN. Beliau terkenalnya sebagai notaris PPAT, tetapi beliau juga, sekarang lebih terkenal lagi Bu ya, sebagai pemerhati kooperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, di sini kita akan meminta pandangan Bu Dewi Tenti, atau yang dikenal Bu Dete ya, panggilannya ya Bu ya, yang terkenalnya. Bagaimana nih, kalau misalnya ya, jadikan jaminan gitu, nah apakah benar bisa dieksekusi gitu ya, bikin jaminannya seperti apa sih fidusia, mahal nggak ya kalau ke notaris lagi dan sebagainya. Nah, baik silakan Ibu mungkin mohon pencerahannya mengenai hal ini. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima kasih, Ibu Rita, dan Pemerintah atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Sebetulnya ini meneruskan obrolan kita kemarin. Lucu sekali, kemarin ada acara diskusi tentang UPP24 2022, saya jadi moderatornya Ibu Heni, sekarang terbalik, tapi nggak apa-apa, jadi justru lebih seru dan lebih intensif. Perkenalkan saya di sini sebagai narasumber, memang di dalam profilnya sebagai notaris, dan juga sebagai pemerhati kooperasi dan UMKM, serta ekonomi kreatif. Jadi memang di sini mungkin ada beberapa peperan tentang kenotariesannya, dan ada juga peperan tentang UMKM-nya. Bagaimana? Saya melanjutkan keynote speak dari Bapak Hassan Kleb, bahwa yang namanya UMKM di negara, manapun memang menjadi backbone, terutama pada saat krisis, kita sudah bisa membuktikan bahwa di tahun 98-2008, itu krisis bisa ditangani oleh UMKM, yang bisa berdiri sebagai backbone di negaranya masing-masing, termasuk di Indonesia. Nah, tahun 2019 luar biasa lagi, betul-betul krisis yang ditimbulkan bukan karena sosial, ekonomi, politik, tetapi karena pandemi. Nah, meluluh lantakan semua lini termasuk UMKM. Jaman dulu, waktu tahun 98-2008, UMKM masih bisa berkarya dengan membuat suatu program-program misalnya bundling, kemudian discount dan segala macam, kalau sekarang boro-boro ketemu sama buyer-nya, benar-benar dengan social distancing, dengan PPKM dan segala macam, itu sulit sekali untuk memasarkan produknya. That's why pemerintah terus-terusan menggedor bagaimana UMKM harus go digital. Kita bicara, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada 64 juta UMKM di Indonesia. Jumlah yang tidak mungkin kita naifkan. Makanya notaris-notaris di sini, tolong ya, melihat UMKM ini sebagai partner sih, bukan sebagai objek pasar saja. Karena apabila kita membesarkan mereka juga, mereka akan menjadi besar dan ujung-ujungnya akan pakai jasa kita juga. Ya kan? Contoh sekarang, ada perseroan-perseroan, ya biarin aja, mereka tanya kita jawab. Koperasi, baru-baru bikin, mereka tanya kita jawab. Suatu hari mungkin mereka akan menjadi besar dan tidak akan kemana-mana. UMKM karakteristiknya itu loyal. Dia pasti akan datang lagi kepada orang yang menurut mereka membina mereka. Alhamdulillah, pada saat pandemi, kami juga bergabung dalam suatu perkumpulan, di mana perkumpulan itu sudah lebih dari 800 UMKM yang bergabung, yang bersifat sebagai agregator dan juga kolaborator, sehingga kita bisa lepas dari pandemi ini, menuju kemandirian secara ekonomi. Nah, kalau kita bicara, gambarannya juga sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sama Bu Wuri, ini tidak main-main. Berapa GDP yang dihasilkan oleh UMKM tidak main-main. Oleh karenanya, kita tetap harus menjadi motivator juga kepada UMKM, supaya mereka tetap terus bergerak. Dulu kita tahu ya yang namanya UMKM itu cuman berapa ya, ini gimana sih, kebalik lagi, untuk kembali, profilnya kan segitu tuh, 50 sampai 500, kemudian 500 sampai 10 M, seperti itu. Tiba-tiba setelah UU CK, usaha mikro aja sampai 1 miliar, kemudian kecil 1 miliar sampai 5 miliar, usaha menengah 5 sampai 10, ih besar. Saya tanya sama Bu Rita, Bu Rita notaris punya duit segini nggak? Juga nggak semuanya punya lah. Makanya jangan memandang rendah UMKM dengan profil yang sekarang ini. Waktu itu saya teriak sama Kementerian Kooperasi dan UMKM, kenapa profilnya sekarang seperti ini? Kan jarang banget ngaku deh UMKM, berapa sih itunya modal, aset dan segala macemnya. Oh ternyata karena ada kebijakan yang ingin sebanyak-banyaknya diserap oleh para pelaku UMKM. Kalau tadi dibilang cuman 500, mungkin sedikit ya yang menyerap, tapi kalau udah sampai segini, dari 1 sampai dengan 50, tentu daya serapnya akan lebih besar. Itu mungkin apa yang kita bisa lihat sisi positifnya. Dan sebagai info untuk notaris juga, yang namanya UMKM itu sekarang kan barang dan jasa. Nah jasa bicara tentang PP24 2022, di mana di situ ada ekonomi kreatif, apa sih? Nah kita bisa lihat di KBLI, apa saja yang masuk ke dalam urusan jasa yang nanti kita bisa akan tarik ya, apabila memang ini sudah ada perbankan yang bisa menggulkan HKI sebagai jaminan. Pak, saya akan baca ya Pak. Ini saya baca. Bicara tadi katanya dengan Ibu Uri yang lagi tidak ada, harus ada pilot project. Mana bank yang mau? Karena tadi juga Bapak di keynote speech-nya, percuma bicara seperti ini, tapi akhirnya tidak ada implementasinya. Saya bacakan BNI, sorry ya semua saya bacain, karena ini sudah ada di dalam kompas. Jadi ini public domain. BNI aja bilang katanya menunggu OJK. Ya kan? Blah-blah-blah banyak sekali. Kemudian, respon dari perbankan lain selain BNI. BRI mengungkapkan, sebagai bank tentunya dia harus mendukung ekonomi kreatif ini, tetapi kembali terdapat beberapa peraturan yang ditunggu Pak. Tunggu lagi Pak. Kemudian CIMB Niaga, di sini ada orangnya, di situ dibilang, ya balaitnya harus jelas dulu, supaya akhirnya kita bisa terima. Kemudian setali tiga uang, BJB pun sama. Nah, kalau bank Himbara aja berbicara seperti itu, bagaimana dengan bank swasta? Saya memang pernah mendengar, satu bank swasta pernah, mereh, kemudian patent, kemudian di diskusi kemarin, kita juga mengundang CBI, itu juga pernah ada. Tetapi kembali lagi, yang diterima sebagai fidusnya di sini, pertama, bukan sebagai jaminan utama. Kedua, merek-merek yang sudah terkenal, patent-paten yang sudah terkenal, itu sih nggak perlu modal. yang kita bicara, saya tanya sama Bapak, sahabat tua, ini kan pemerintah mengeluarkan PP24 2022, bukan buat perusahaan yang sudah establish, bukan? Tetapi untuk meng-encourage, para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, yang pertama, yang startup, yang baru-baru itu, kalau kita bicara tentang, saya disebutkan Dior, LV dan segala macam, nggak perlu. Mereka sudah laku kok, mereknya. Dijaminin bank rebutan. Tetapi kalau saya punya kerudung, namanya Dewi, kemudian saya bilang sama bank, saya mau dong, dia akan tanya, si Dewi ini siapa? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kamu punya tanah nggak buat dijaminin? Nah seperti itu. Yang kita maksud di sini adalah, PP24 2020 ini harus ber, memberikan porsi yang besar, kepada UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, untuk diberikan porsi, sebagai jaminan saja, jaminan utama, bukan dijadikan sebagai jaminan tambahan. Ya nggak Pak? Seperti itu. Kalau kayak begitu bolak-balik, ujung-ujungnya punya apa? Ibu punya apa? Kan ditanya begitu. Padahal sebetulnya, yang ibu mau raise, mau angkat adalah produk ibu. Setuju nggak? Yalah, harus setuju. Karena kalau nggak, nggak akan ada selesai-selesainya. Kita lihat, di mana saja, ternyata di Singapura katanya ada, di Cina katanya ada, di Thailand katanya ada. Nah mari kita belajar ke sana. Dan kemarin pada saat diskusi, ada mahasiswa Indonesia yang belajar di London, belajar bisnis, bilang bahwa kalau di UK, pemerintahnya Pak, ada tulisannya di saya, itu sudah membuat suatu sistem. Sistem di mana penilaian itu, bisa membuat sampai beberapa season, bahwa kira-kiranya, ini lagu akan laku pada season kapan, berapa up-nya, berapa down-nya. Sehingga akhirnya itu bisa rely on ke pihak perbankan, sehingga pihak perbankan juga bisa mengerti, menerima dan memberikan fasilitas itu kepada debiturnya. Seperti itu. Menyambung pembicaraan Ibu Wuri, bahwa memang yang namanya UMKM di Indonesia itu, pastinya ujung-ujungnya itu, apa empat hal. Satu, permodalan. Betul nggak Bu? Balik lagi ke permodalan. Kemudian perizinan, sulit, rumit. Kemudian digitalisasi, karena pandemi. Pandemi memang meminta kita, untuk melakukan diskusi besar-besaran ke arah digital. Tadi sudah dibilang, Go Digital baru 21%, which is 13 juta saja. Kalau 64 UMKM di Indonesia, 13 yang masuk Go Digital, selebihnya ke mana? Tetap masih minta pasar offline. Kemudian, bercampurnya pembukuan. Come on, kita harus jujur. Kadang-kadang kita dapat uang, kita taruh, jangankan UMKM notaris juga punya uang, malah dibeliin apa. Padahal harusnya itu di-separate ya, bahwa ini adalah kita punya, atau ini kita urusannya dengan tongkos-tongkos dan operasional kantor. Nah, ini tipikal UMKM seperti ini. Yang harus terus kita bina, harus kita terus edukasi, supaya akhirnya dia menjadi bankable. Nah, kalau yang ini, tadi sudah dibicarakan oleh pembicara Prof Agus, jadi saya sudah, ini kan saja. Nah, jadi, PP24 2022, itu sebagai oase bagi para UMKM. Kira-kira, di tengah mereka pusing, mana sih yang bisa menjadi, memberikan permodalan kepada mereka, eh, tiba-tiba ada ini. Kira-kira bisa enggak sih dilakukan? Ya kan? Tapi ini sebetulnya, kalau saya boleh jujur, bukan isu baru. Ya, Bu Isayah, 2014 juga kita sudah teriak-teriak. Karena 2014 sudah dimunculkan, di undang-undang tersebut, bahwa HKI sudah bisa jadikan jaminan. Tetapi kembali lagi, bank-banknya, bank Himbara terutama, bicara seperti itu. Oleh karenanya, saya minta sama Bu Wuri, hari ini juga kita harus koordinasi sama bank, ada satu bank saja, yang memberikan sebagai pilot project, Insya Allah, bank-bank lain biasa, sukal latah, bisa ikut. Tetapi kalau dari sekarang, sampai, misalnya keluar dari ini, belum ada, kita upaya-upaya mendekati, approach keperbankan, khususnya pasal bertua, ini, ini mungkin akan 10 tahun lagi, kita akan berjajar di sini, dan kita akan membicarakan sesuatu, yang sifatnya PHP, kalau kata anak sekarang. Ya kan Pak? Nah, seperti itu. Untuk notaris, ini juga sebagai suatu opportunity. Kalau ini goal, notaris juga yang dapat kebagian pekerjaan. Ya kan? Kemarin kita heboh dengan, fidusia leasing. Banyak notaris yang bikin fidusia leasing. Nah kalau ini goal, ini juga suatu opportunity bagi notaris. Ada nanti fidusia-fidusia, yang dihasilkan dari kreativitas-kreativitas, dan produk dari UMKM melalui HKI-nya. Seperti itu. Nah, cuma bagi notaris, tentunya clear and clean harus kita jaga. Tadi sudah disebutkan, bahwa untuk menjadikan suatu jaminan, tentunya harus tahu subjek dan objeknya. objeknya sendiri harus dilihat, didaftarkan kemana, dicek kemana. Nah, cuma pengecekannya ini, ibu moderator, kita agak deg-degan ya sebagai notaris. Aduh, karena ya begitu itulah, belum seperti misalnya firm-nya, tanah saja yang sudah sedemikian firm, kadang-kadang bisa minta dibatalkan, di blokir, dan segala macam. Nah kalau ini lebih gila lagi, cuma pencatatan doang, pendaftaran doang, kadang-kadang di print-nya di mana saja, kemudian apabila ada peralihan, tidak dicatat juga peralihannya. Ya kan? Itu agak mengerikan. Ya, ngering-ngering sedap buat kita. Ini ya, kalau untuk para UMKM, nah kemudian, nah biasanya memang cipta, kemudian ada patent juga, ini, ini sudah, tiga narasumber sudah bicara seperti ini, tapi saya juga akan mengulang lagi, bahwa kendalanya adalah pertama jangka waktu. Tapi kita juga kan tahu, hak pakai, HGB, HGU, itu juga ada jangka waktunya, bukan? Cuma masalahnya itu bagaimana meng-convince bank, supaya akhirnya dia juga mau, ya kan? Ini bisa diperpanjang, apa sertifikat lah, kalau ini, kalau habis jangka waktunya bagaimana? Ya, iya, salah satu caranya adalah lihat perjanjian kreditnya, jangan lebih panjang daripada jangka waktu, dari HKI-nya. Karena kalau kayak begitu ya, namanya juga cari masalah. Kemudian penilaian, kembali lagi, siapa yang menilai, bagaimana, tadi Prof Agus sudah bilang, ada tiga objek, tiga nilai dalam fidusia, nah nilai objek ini merupakan suatu nilai, yang memang harus dikejar sama banknya juga. Ya bagaimana caranya? Tadi ada masyarakat penilai, oke apakah mereka yang akan kita ikat, kita tarik untuk membuat suatu appraisal terhadap objek-objek dari barang HKI, tersebut, kemudian belum adanya dukungan juridis, itulah Pak yang tadi Bang Bang itu bilang, nunggu OJK, nunggu BI ya, kalau nunggu-nunggu mah yaudah kita ngopi aja gak kelar-kelar. Kemudian belum adanya konsep yang jelas terkait to diligence, itu know how-nya, dan terakhir adalah, bagaimana apabila terjadi masalah. Kemarin bicara dengan Direktur Kepatuhan CCBI, bilang, ya kalau bisa kita bikin aja secondary marketnya, karena kalau mau jual, lelang, siapa yang mau nangkep? Tidak menarik sama sekali. Nah itu marketnya juga harus kita bikin dulu, supaya akhirnya itu menarik untuk apabila terjadi dispute, atau gagal bayar, apapun itu, saatnya lelang, itu ada yang beli. Kemudian, kendala, tadi Ibu Wuri sudah bilang, kendalanya balik lagi lah, lama, mahal, mahal, lama bu, padahal Presiden sudah teriak-teriak, jangan lama-lama, tapi kan prosedur memang harus dilakukan, mahal, enggak juga, Bapak Katia bilang, satu rupiah ada ya, ada program satu rupiah, kemudian, kementerian, kepresiden UMKM itu ada juga, 500 ribu rupiah, segala macam, tetapi kembali lagi ke edukasi, karena yang, Bapak Ibu tadi sudah bicarakan, untuk laku UMKM, daripada dia daftar dulu, dia mendingan berproduksi, setelah berproduksi, barangnya laku, itu, jadi dia itu mikirnya, enggak ke sana kemari, berproduksi laku, padahal di luar sana, banyak predator, ah ini kayaknya barangnya laku, ini kayaknya barangnya, kira-kira akan menjadi bagus, dia daftarin tuh, karena Indonesia kan, sistemnya pendaftaran terlebih dahulu, begitu kita barangnya, sudah bagus, sudah laku, ah mau daftar, eh ternyata sudah didaftarin, sama orang lain, yang ada kita berantem-beranteman, ya kan, seperti itu, nah, jaminan fidusia ya, kita udah pada pinter lah, ini tadi ya, jadi nilai, ada tiga ya, nilai pada perjanjian kreditnya, nilai pada jaminan, dan nilai objek, kalau nilai perjanjian kredit kan, kita udah tanya sama-sama bank, berapa sih nih kreditnya, segitu, nilai jaminannya ini, dijaminkan berapa, biasanya 125 persen, misalnya dari nilainya, kemudian nilai objeknya itu, nah 125 persen dari mana, kalau nilai objeknya nggak ketemu, ya nggak akan dapat-dapat nilai jaminannya juga, nah ini Pak ya, yang harus kita kejar Pak, supaya akhirnya, para aprisial itu, bisa lebih precise lagi, lebih convince lagi, supaya akhirnya bank juga, ya percaya-percaya aja deh, dengan nilai yang sudah dikeluarkan, itu syarat pendaftaran fidusia, silahkan nanti dilihat, nah oke, saya juga punya sedikit, apa namanya, kayak simpulan, di sini ada, diperlukan ketentuan yang mengatur, satu penilaian objek HKI, yaitu lembaga penilai, kemudian dua, eksekusi apabila kredit gagal, dan yang kedua adalah harapan, HKI sebagai jaminan utama, bukan sebagai jaminan tambahan, kalau poin kedua, sudah kita dapatkan, Alhamdulillah, ini mission in Congress, ya Pak ya, kalau yang namanya, PP24 2020 ini, bukan sekedar khayalan, jadi missionnya bukan motion impossible, kata Ibu Henny, tapi mission possible, nah saya pun pernah membuat suatu, ini apa namanya, tulisan, di mana sangat concern saya terhadap UMKM, dan biasanya UMKM di Indonesia itu dilukan pada saat krisis, begitu krisisnya selesai, kita dipinggirin lagi, kemudian memberikan karpet merah lagi, kepada para industri dan konglomerasi, oleh karenanya ini adalah bentuk concern saya, dengan menciptakan opini, apa menulis opini tentang keadilan untuk UMKM, demikian ini adalah satu closing saya, supaya akhirnya pemerintah betul-betul precise, kepada siapa sih dibantu gitu ya, PP ini untuk siapa, dan menggerakkan UMKM ekonomi kreatif, lebih maju lagi, menciptakan kemandirian ekonomi, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak Ibu Dewi Tenti, maaf Ibu, karena sudah mau jam 12, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya, saya akan coba buka sesi tanya jawab, untuk yang sesi pertama ini, saya mengundang audiens yang hadir secara offline, di Fakultas Hukum UI, mungkin untuk 2 atau 3 penanya pertama, kemudian nanti saya akan juga becahkan, pertanyaan yang disampaikan oleh peserta yang join melalui Zoom, baik, mungkin untuk kesempatan pertama, ya satu Ibu, ada lagi mungkin dari sisi tengah, baik, kalau belum silakan, ya mohon disebutkan nama, oh ya silakan, ada dua dulu ya, untuk yang sesi pertama ini, mohon sebutkan nama, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, silakan Ibu, ya micnya mohon dibantu, Ibu, yang di depan dulu, silakan Mas, ya, maaf, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya perkenalkan diri saya, biasa dipanggil Roro atau Nuning, kebetulan saya anak buah, Ibu, ketua umum, bersami, saya, pengalaman kerja saya adalah sebagai, saya bergerak di dalam broadcast, jadi saya broadcasted, saya tertarik dengan pemaparan Pak Agus, begini Pak, tahun 2000, saya adalah pionir untuk acara, masak-memasak di televisi, saat itu belum ada Pak artis, yang mau tampil sebagai, khus, karena perlukan syarat-syarat yang luar biasa, tidak boleh, pakai barang-barang perhiasan, ya kan, harus semua nilainya higienis, saat itu, saya sebagai penulis naskah, dan juga sebagai pelaksana produksi, dan juga yang menentukan siapa-siapa yang akan tampil dalam acara tersebut, judul acara itu adalah, Dapur Sari Rasa, Dapur Sari Rasa, ya ibu mohon maaf, bisa suaranya bisa di, Dapur Sari Rasa, saat itu, akhirnya yang mau tampil adalah, Ibu Mika Wijaya, yang dengan segala keglamorannya, beliau bersedia non-puteks, non-cincin, dan sebagainya, dan itu bertahan bertahun-tahun, yang terakhir adalah, Titik Sandora, cukup panjang episodnya, kemudian, saya membuat talk show-talk show, saya punya talk show itu, 560 episode, memang pada saat itu, di televisi, mengangkat UMKM, Nah, yang saya pikirkan sekarang ini, adalah, saya memikirkan tadi, apa yang Pak Agus nampaikan, saya punya satu ide, tentang satu tokoh, yang akan saya angkat di dalam sebuah film, Nah, tokoh ini sangat menarik, sangat menarik, dari perjalanan hidupnya, dari sejak muda, sampai sekarang ini Pak, semua bumbunya ada, bagaimana beliau itu begitu lincah, begitu bergaul dalam dunia, pergaulan seperti remaja-remaja, yang saat ini ada, tetapi beliau berhasil, di dalam menata kehidupan, kehidupan rumah tangga, mendidik banyak orang, menjadi ketua organisasi, dan saya yakin, kalau film itu diproduksi, itu menjadi booming, booming Pak, booming sekali, nah yang ingin saya tanyakan tadi, tentang hak intelektual, itu Pak, misalnya, pasti saya juga akan menggandeng, ya kan, penulis skenario, ide dari saya, penulis skenario, dan ini Pak, untuk menjadikan, unsur pariwisata juga bisa, karena kita bisa melakukan itu, secara bilingual, dan kita bisa pasarkan itu, di beberapa negara, karena tokoh ini juga dikenal, dikenal di Indonesia, yang ingin saya tanyakan Pak, ide ada, penulis skenario ada, ya kan, pasar, saya yakin bisa Pak, positioningnya jelas, ya marketnya jelas, bisa diputar dimanapun juga, dan pasti profitable, saya mohon saran Pak Agus, apa yang harus saya lakukan, yang jelas Pak, konsep dari pengusaha adalah, dari tiada menjadi ada, dengan modal kecil, kita bisa mendapat untung, yang layak, dan bermanfaat, bagi banyak orang, dan tentu, saya senang sekali, kalau bisa berkolaborasi dengan Bapak, karena apa, di dalam satu film itu kan, pasti ada ilustrasi, ada lagu, ya kan, yang disesuaikan dengan, masing-masing sekuen, daripada film itu sendiri, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin biar asik langsung aja, ya Bu, ya Bu, terima kasih atas pertanyaannya, suaranya agak, jadi saya agak kurang, kurang bisa menangkap, secara keseluruhan, tapi kira-kira saya bisa menebak ya, yang terakhir saja, yang terkait dengan apa yang sudah diproduksi oleh Ibu, film itu kalau di Haki, khususnya hak cipta, itu memang menjadi salah satu kategori, dari ciptaan, nah yang uniknya dari film ini, video juga misalnya kayak sinetron gitu, itu ada beberapa unsur hak cipta yang juga mandiri, misalnya skenario atau jalan cerita lah, kayak gitu, nah itu ada juga hak ciptanya, yang punya adalah si penulisnya, lalu ada ilustrasi musik, itu juga ada yang punya, yaitu yang membuat ilustrasi musik, lalu mungkin disitu ada desain, ada setting, yang ada segala macam, itu juga ada hak ciptanya, nah, itu disebut sebagai, filmnya atau videonya, itu disebut sebagai karya campuran, karena disitu ada gambar bergerak, ada musik, lalu didasekan pada naskah, dan seterusnya, Oleh sebab itu, kalau misalnya ibu mau memanfaatkan secara ekonomi filmnya, yang berarti ibu sebagai, saya anggap sebagai produser ya bu, itu harus mempunyai jaminan dari masing-masing pemilik hak cipta tadi, bahwa nantinya yang akan mengeksploitasi secara ekonomi itu adalah ibu sebagai produser, Nah, disitulah arti dari perjanjian, lisensi dari semua komponen, unsur yang ada di dalam film itu, jadi dari penulisnya, dari musisinya, dari artisnya itu, diikat dengan perjanjian, agar di dalam suatu, katakanlah penayangan berikutnya, itu bisa dilakukan oleh ibu sendiri, Nah, kaitannya dengan topik kita saat ini, ibu ya, kalau mau, itu mencatatkan filmnya, ke kantor HKI, lalu kemudian, kalau memang ibu mau bekerja dengan dana orang lain, dalam arti pinjem gitu, atau investor lah, yang mau membiayai, ya juga harus jelas ibu posisinya sebagai apa, sehingga nanti tidak ada istruh antara penyandangan dengan ibu, Nah, dalam contoh ini kan ibu pinjem gitu ya, dan pinjem terus filmnya dijadikan, hak atas filmnya dijadikan sebagai jaminan gitu, itu yang paling mungkin ya, kaitannya dengan, apa, bisnis ibu lah, saya kira itu lho. Baik, mudah-mudahan cukup menjawab ya ibu ya, untuk selanjutnya, ya penanyaan kedua, silakan ibu, boleh dibantu panitia. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Fira Rosanti, saya notaris dari Pandeglang, mungkin pertanyaannya, saya akan bertanya pada ibu Dewi, menyangkut pekerjaan kami sebagai notaris, kalau misalnya ada klien, yang mereka itu UMKN, lalu mereka bertanya kepada kita, apa yang harus mereka lakukan, untuk pertama kali jika, sekarang kan sudah diberlakukan, perseroan perseorangan ya ibu ya, kalau tidak salah, mulai 8 Oktober 2021, perseroan perseorangan itu, sudah bisa di, apa, diajukan sendiri oleh pelaku usahanya, lalu sekarang kita, ini ada, hak yang intelektual, lalu mereka akan bertanya nih, pada kita sebagai notaris, mana yang harus mereka dahulukan, perseroan perseorangan, ataukah kekayaan intelektual bu, agar mereka bisa punya modal, untuk usaha mereka, karena kan di sini juga, kekayaan intelektual juga merupakan, jaminan hutang di sini kan katanya, tapi sepertinya kalau saya lihat, perseroan perseorangan, mungkin lebih mudah, bagaimana ibu? terima kasih ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik kita, saya tambung dulu ya ibu ya, mohon maaf, Pak Sabartua, mungkin waktunya, hanya sampai jam 12 lewat dikit ya, jadi saya ingin, mempersilahkan pertanyaan dulu ya, dari, ada juga, yang mau menanyakan langsung, dari zoom, mungkin bisa dibantu, silahkan, saya sudah raise dahulu, ya, atas nama siapa? saya, boleh, ya silahkan ibu, saya izin of camp, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, terima kasih, semoga, saya sudah memperkenalkan diri di chat, dan, saya sudah menulis, maksudkan di chat, apabila saya diberikan, sekarang saya, yang pertama, untuk Prof. Agus, saya hormati, mohon, apabila ada waktu, harus diterangkan, apa hubungan, cara, pencipta dan sejati, dengan, dengan, hak cipta dan sejati, atau pembeka ini, seperti itu, tadi, kan, suaranya agak terputus-putus ibu, baik, saya ulangi, iya, tanyaan saya sudah di chat, atau masukkan, atau boleh juga di jawab, yaitu, tadi belum diterangkan, mengenai hubungan antara, pencipta dan sejenisnya, dengan, pembeka cipta, maupun pembeka ini, seperti itu ya, pro-tangkus, sehingga, publik diharapkan, memahami, misalnya, pencipta, work for something, atau, work for institusi, misalnya, pembeka ciptanya, siapa, sehingga, mendapatkan, high economy, itu siapa, dan diatur secara internal, itu bagaimana, misalnya, seperti itu, itu yang pertama, yang kedua, saya bertanya, apakah di Indonesia, sudah diterapkan, PP ini, dan berapa besarnya, kendalanya, apa, yang sudah diterapkan, dan bagaimana, solusinya juga di internasional, kemudian, kepada Ibu, Dr. Hajah Siti, saya memberikan, masukan, bahwa, itu tidak dipatenkan, Ibu ya, jadi, mes itu didaftarkan, dagang pun tidak didaftarkan, tetapi, lisensinya dicatat, dan, patent itu adalah patent, bukan patent, demikian, semoga, Indonesia semakin, jaya. Terima kasih, selamat menikmati, terima kasih banyak, Ibu Sri Utami, mungkin, penanyaan selanjutnya, saya persilahkan, kepada Bapak, Haryo Adi Yatman, silakan Pak, apakah ingin menanyakan langsung, baik, mungkin kalau, sepertinya ada gangguan, apa, teknis ya, baik, saya persilahkan selanjutnya, kepada Bapak, Heri Andi Siregar, baik, baik, ya, ya, silakan Pak, Pak Heri, mohon maaf Pak, kami tidak bisa mendengar, dengan jelas Pak, di sini Pak, atau mungkin bisa, dilewat chat saja Pak, nanti kita akan, coba bacakan, ya, ya, baik, mungkin sambil menunggu juga, ya, ini saya coba, izin bacakan, ada beberapa pertanyaan, yang telah diajukan, melalui chat, nanti mungkin bisa, saya minta, setiap narasumber, untuk memberikan tanggapan, ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, pertama dari Ibu Santi, dari STI H Iblam, ya, ingin bertanya, khususnya kepada Prof. Agus, jika haki, dapat menjadikan jaminan, apakah sudah bisa, diasuransikan juga, nah, kemudian juga, ini ada pertanyaan, dari Pak Gunawan Suryumur Cito, soal terjadinya, NPL, non-performance loan, dari utang berjaminan haki, perlu campur tangan pemerintah, seperti disampaikan oleh Pak Hasan Kleip, yaitu, pemerintah menjamin 80% dari utang, nah, kira-kira, apakah sudah ada dalam agenda, mungkin ya, yang selamat, yang sekarang ini, sedang disusun oleh kementerian, baik, kemudian, pertanyaan berikutnya, dari Hikma Soimah, apakah haki berlaku juga, untuk ide kreatif, berupa tema suatu kegiatan, wah, oke, ini mungkin lebih ke bagus dia, seperti judul event, karena kebetulan saya bergerak di bidang IU, nah, untuk melindungi konsep event seperti ini, nah, apakah ada, bentuk perlindungan haki, yang bisa melindunginya, baik, itu dulu mungkin, untuk sesi yang pertama, saya persilakan, kepada, Pak Sabartua dulu nih Pak, ya, kira-kira ada rencana enggak ya, pemerintah memberikan jaminan Pak, silakan Pak, Pak Gunawan Sri Murchita tadi ya, iya betul, Pak Gun, selamat siang Pak, saya ingin merespon gini, jadi sekarang, tadi kalau melihat paparan saya, dari sembilan tindak lanjut pasca diterbitkannya PP nomor 24 tahun 2022, adalah menggelar lagi sistem insentif fiskal dan nonfiskal, Nah, nonfiskal itu sudah turunan dari undang-undang cipta kerja sudah didefinisikan sedemikian rupa. Nah, salah satu yang menggelitik disini adalah tentang pendampingan dalam penilaian KI. Seperti saya kemukakan tadi, memang ini yang menjadi paling tricky waktu pembahasan undang-undang ekonomi kreatif, kemudian PP ini, ini juga sudah menjadi kegalauan banyak orang, bagaimana sih menilai KI, sehingga nanti bank mau menerimanya, kira-kira gitu. Tapi sekarang ada kan, standarnya pun ada secara internasional, dan kemudian sudah diadopsi oleh Indonesia, melalui standar penilaian Indonesia, yang penilai KI ini adalah masyarakat, profesi penilaian Indonesia, di bawah kementerian keuangan. Bahwa kemudian memang sekarang seperti saya kemukakan tadi, belum banyak menggunakan keahliannya, itu karena sekarang penilaian itu requestnya belum banyak juga gitu. Nah, kita berharap dalam waktu satu tahun ini, kita juga akan membekali teman-teman penilai KI. Seperti kemarin diskusi kita Bu Moderator, kita ingin penilai KI yang ada di MAPI, itu betul-betul punya konten KI-nya gitu ya. Karena sekarang kan mereka lebih banyak menilai properti, yang tangible. Sedangkan yang intangible ini memang menjadi sesuatu yang boleh disebut baru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memang sedang memikirkan itu Pak Gun, insentif-insentif sebagai pendamping dari mekanisme pasar ini. Kita sangat menyadari bahwa sekarang bank kan belum begitu siap. Tadi ada banyak pertanyaan, tadi dari Ibu DT tadi, saya ikut singkat-singkat Bu. Saya sudah bilang tadi, di dalam sembilan itu, salah satu yang paling prioritas adalah menyusun regulasi di sektor jasa keuangan. Itu pengampunya adalah OJK. Nah, tapi mereka sudah membuka diri, bahwa saya sebut tadi, OJK 40 tahun 2019, bisa dicek nanti, di dalam pasal 45 memang kekayaan intelektual itu tidak disebut sebagai salah satu penyisihan penilaian kekayaan aset. Kita menyampaikan sudah secara formal surat ke OJK agar itu dilihat kembali gitu. Karena kita sangat menyadari bahwa bank akan seperti tadi Ibu DT itu akan banyak menurut dengan regulasi yang diterbitkan OJK. Oleh karanya itu Pak insentif-insentif yang tadi, yang saya secara simultan sekarang sedang dalam godokan juga oleh kita. Meskipun tadi Pak Bumurater sudah mengkonfirmasi, sesungguhnya sebelum ini sudah ada beberapa insentif yang digelar oleh Kementerian Pariwisata untuk membiayai teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Tapi karena anggaran pemerintah yang terbatas, tentu saja kita ingin menarik mekanisme pasar. Karena bank yang sebenarnya yang paling banyak duit kan dibanding pemerintah gitu. Tapi ini kita jalankan secara simultan dengan juga mengajak regulator dan pelaku lembaga keuangan bank dan non-bank agar juga incars dalam mengeksekusi pemerlakuan dari PP nomor 24 tahun 2022 ini. Soal penjaminan tadi Pak, seperti halnya kur saya sebut tadi, kita juga sudah salah satu yang dipikirkan adalah itu. Karena kita sangat sadari kalau tanpa keberpihakan dari pemerintah untuk kemudian menjamin sebagian dari pembiayaan yang dikontorkan bank, itu mungkin akan begitu resisten dari bank gitu. Tapi kita sudah melihat itu juga ya kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan, termasuk tadi mengajak OJK untuk membuat regulasi yang mendukung PP 24 ini. Kalau sejauh ini saya hanya katakan sambutan dari semua pihak sangat baik ya. Saya nggak bisa juga janjikan dalam waktu satu tahun ini, ini akan berjalan kemudian smooth, sampai kemudian penyelenggaraan atau pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik. Tapi dalam tulisan saya di Kompas saya sebutkan, kita harus bungkus dulu dengan optimisme, dengan niat baik bahwa ini sesuatu yang mungkin bisa dilakukan, meskipun sulit awal-awalnya, tapi kemudian kalau kita mau membuka diri terhadap kemungkinan baru ini, dan ekonomi kreatif kan sesuatu yang baru. Kalau kita juga dengan mindset yang lama ya tentu saja tidak gitu, karena ini pun harus membuka mindset yang baru, sehingga tadi ya ekonomi kreatif merupakan tulang tunggung yang bisa kita harapkan sebagai misi perlumbuhan ekonomi nasional. Itu yang kita harus mencari ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sabar Tua. Selanjutnya Ibu DT dulu mungkin silahkan Bu untuk menjawab sebentar. Ini menjawab dulu Ibu, nanti baru sesi kedua ya. Dari rekan Pandeglang ya. Terima kasih pertanyaannya. Memang itu pertanyaannya satu, tapi mungkin jawabannya bisa banyak. Karena apa? Ini bicara tentang perseroan perorangan, di mana PP-nya juga PP8 2021, sementara yang kita bahas di sini adalah PP24 2022. Nah tetapi itu ada juga korelasinya. Dalam artian, kalau orang itu datang, pertanyaan kita adalah dia mau ngapain? Kalau dia ternyata mau ada wacana untuk pinjam uang ke bank dengan fasilitas jaminannya fidusia, tentunya kita akan arahkan dia punya apa. Kemudian kita minta dia untuk segera daftarkan. Walaupun tadi sudah kita sepakati, ini waktunya cukup lama. Nah di situ, bicara tentang objek jaminannya kan, yang akan diikat secara fidusia. Tetapi, kalau untuk perseroan perorangan, itu dia bicara tentang subjeknya. Nah nanti dia akan as a person, atau sebagai perseroan perorangan. Walaupun sebenarnya perseroan perorangan juga biasanya, namanya nama sendiri juga sih biasanya. Tapi ya ada bedalah sedikit, kalau orang kan cuma KTP doang, NPWP, kalau ini KTP, NPWP, dan surat dari kementerian. Tetapi kemarin ada cerita, kita suka nonton Youtube ya, di Youtube itu ada orang yang bicara, ini juga sama Pak Sabar, ini juga urusannya sama PHP, ini mudah-mudahan bukan PHP. Nah perseroan perseorangan itu, apakah suatu keniscayaan atau PHP juga? Karena apa? Rupanya perbankan, kembali lagi muaranya ke perbankan. Tidak mau nerima cuma begitu doang, akhirnya nyuruh ke notaris. Bikin apa kayak di notaris katanya gitu kan? Apakah pernyataan kah? Atau kemudian dilegalisasi kah si, apa namanya, apa yang tersebut? Bagaimana, apalah yang supaya akhirnya membuat mereka percaya. Kembali lagi seperti omongan saya pada saat presentasi, mengkonfins bank itu seperti apa? Pertama, subjeknya, kemudian objeknya, objeknya berkenaan dengan apa? Dengan dokumen dan nilai. Kalau memang bank sudah konfins, tentunya akan berbondong-bondong mengikuti. Terima kasih. Ibu maaf, maaf Ibu kalau perseroan persoorangan itu kan didaftarkan secara online oleh pelaku usahanya sendiri, terus mereka juga dapat ini dari menteri kan Bu? Dapat SK menterinya gitu kan Bu? Betul, itu makanya saya bilang, jangan gini loh, satu pihak, sudah regulasinya sudah memudahkan UMKM, tetapi satu pihak, itu ada relaktennya. Nah bank itu ternyata tidak serta-merta menerima itu. Benar-benar. Dia minta notaris untuk bikin pernyataan, atau membuat, apalah, dicap apa gitu, pokoknya ada cap notarisnya seperti itu. Artinya apa? Pihak ketiganya yang belum bisa menerima produk yang sudah dijadikan kemudahan oleh pemerintah untuk UMKM. Makanya sebagai semua stakeholder-nya harus harmonis ya Pak, harmonis, duduk bareng, dan saling menerima produknya. Berarti kalau bisa hakinya juga harus punya juga ya Bu ya kalau bisa ya? Iya kalau untuk sesuatu yang maksimal, ya selain subjeknya, ya objeknya, jadi subjeknya perseroan persoorangan, itunya juga didaftarkan. Iya baik. Terima kasih Ibu. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ini karena waktunya juga ya. Jadi sebelum nanti saya akan mempersilahkan Prof Agus untuk menjawab, saya akan mempersilahkan pertanyaan dulu, biar nanti sekalian kayak pertanyaannya ke Prof Agus. Silahkan Ibu. Ya hanya dua saja ya, salah dua yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurisa Martanti. Pertanyaan ini mungkin bisa ke Bapak Kinot disini, Pak Hasan atau Pak Sabaratua, Pak Sabaratua atau Prof Agus, karena kemungkinan, apa ya namanya, haki untuk jaminan hutang ini masih harus banyak sekali memperoleh, apa ya, harus ada SOP, terus harus ada dari bank, bagaimana kalau dengan urun dana atau kerof adit atau kolektif lender gitu Pak, apakah ada kemungkinan dengan urun dana itu Pak, gitu untuk, karena UMKM ini kan, gerda ya sekarang ini gerda terdepan ini, online udah dimana-mana, udah semuanya, termasuk UMKM ini, karena kan tidak ada pembayaran pajak, tidak ada apa, bagaimana kalau UMKM kita ini ingin maju, kalau tidak dibantu, atau bank ini, mandek pada jaminan, bahwa jaminan ini harus valuable, bahwa jaminan ini harus eksekutorial gitu ya, harus punya nilai eksekusi, bahwa jaminan ini harus ada, bisa di mudahkan, bagaimana kalau kita berpikir gitu ya, untuk mengak, bukan mengakali ya, untuk mengeluar dari sistem, mampetnya bank terhadap jaminan HKI ini, bagaimana kalau ada urun dana, kerof adit atau kolektif lender gitu, terima kasih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya maaf dengan Ibu siapa? Yurisa Martanti, oke baik silahkan, baik untuk penanyaan berikutnya silahkan Ibu, ya yang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya, terutama kepada Prof Agus, izin Prof saya anggotanya Prof Agus di APHKI, tapi sekaligus sebagai notaris PPAT Kabupaten Bugor, yang ingin saya tanyakan, ini PP24 tahun 2022 ini ya, memiliki fasilitas bahwa kekayaan intelektual, dapat dijadikan objek jaminan, terutama fidusia, tetapi undang-undang, beberapa undang-undang, dari kekayaan intelektual sendiri, seperti desain industri, tidak mengatakan bahwa, ini dapat dijadikan objek jaminan, yang terang-terang menyatakan dapat dijadikan objek jaminan, itu adalah undang-undang cipta, nah bagaimana dari sisi, kiri peraturan perundang-undangannya, atau teori hukumnya, demikian Prof Agus, terima kasih sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya baik, terima kasih banyak Ibu, mohon maaf karena waktunya, mungkin saya persilahkan Prof Agus, berhubung suaranya tidak jelas, saya akan menjawab yang ada itu bisa dulu, nanti untuk Ibu yang terakhir aja, mudah-mudahan saya bisa menangkap pertanyaan Ibu. Nah ini ada pertanyaan, kalau haki bisa dijadikan jaminan hutang, apakah haki juga bisa dijadikan, dijadikan asuransikan? Nah ini, mulai ribet deh, karena kalau asuransi itu, biasanya berurusan dengan risiko, risiko yang kalau terjadi, bisa mengakibatkan kegugian, nah untuk haki kira-kira risikonya apa, di situ yang mungkin masih menjadi pertanyaan. Mungkin supaya lebih konkret, saya ambil contoh saja, apa ya enaknya, yang paling gampang, musisi lah, musisi, musisi itu, memang pernah ada kasus, David Bowie ya, nah katakanlah musisi Indonesia yang apa namanya, diminta untuk membuat lagu iklan, katakanlah seperti itu, kan dia juga punya, punya hak cipta atas lagunya, perlepas bahwa nanti di dalam perjanjian, itu bisa dialihkan juga kepada perusahaan iklan, karena lagunya dijadikan sebagai iklan. Nah pertanyaannya, siapa yang menjaminkan dulu deh, sorry, mengasuransikan, apakah si pencipta lagunya, atau perusahaan iklan? yang punya risiko, saya kira yang apa namanya, perusahaan asuransi, karena kalau yang punya lagu, ya risikonya apa ya? Nah katakanlah oke, yang punya risiko adalah perusahaan asuransi, mungkin di, eh sorry, perusahaan iklan maaf, mungkin digugat, hasil tanya oleh orang yang dianggap, atau yang mengaku sebagai penciptanya, dan sebagainya, paling-paling itu yang bisa di asuransikan, jadi evenemennya, atau peristiwa tidak tertentunya itu, eh kira-kira adalah nanti digugat enggak ya, paling-paling itu, jadi kalaupun mau di asuransikan adalah risiko, eh yang di asuransikan adalah risiko atas kejadian yang membuat, seolah-olah si lagu itu, merupakan lagu yang dibuat atas dasar pelanggaran, paling-paling itu, tapi pertanyaannya adalah, apa mau perusahaan asuransi, menjamin untuk sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran, nah jadi dari kemungkinan yang sederhana ini, saya masih belum begitu yakin ya, tentang kemungkinan haki dijadikan sebagai, haki di asuransikan, itu jawaban untuk siapa tadi, namanya Santi kalau saya tidak salah, yang kedua, ini dari Soimah, apakah haki berlaku juga untuk ide kreatif, berupa tema suatu kegiatan, seperti judul event, dan sebagainya, nah begini, kata kalah ini menyangkut hak cipta, hak cipta itu baru bisa dilindungi, kalau idenya sudah diwujudkan, jadi kalau masih berupa ide kreatif, belum bisa dilindungi sebagai, sorry, belum bisa dianggap sebagai, ciptaan yang bisa dilindungi, kecuali sudah diwujudkan, wujudnya misalnya apa ya, ide kreatif yang ada di TV itulah, misalnya kayak podcast-podcast gitu kan, mungkin baru bisa dilindungi, tetapi kalau baru bersifat sebagai ide, rasa-rasanya belum, jadi mungkin yang dimaksudkan ini sebagai I.O, barangkali adalah kalau I.O itu, membuat sebuah ide, nah sampai di situ belum bisa dilindungi, tapi ketika ide itu kemudian dituangkan dalam bentuk, siaran begitulah atau apa, yang menggunakan ide kreatif itu, barangkali bisa dilindungi sebagai hak cipta, nah mungkin kaitannya dengan tema kali ini, jika I.O itu perlu biaya barangkali, untuk menjaminkan, event yang didasarkan pada ide itu, tentu sudah ada kontrak, katakanlah kontrak dengan stasiun televisi misalnya, untuk sekian tayangan, misalnya gitu. Nah, itu baru kelihatan ada nilainya, nah permasalahannya adalah, tinggal apakah si empunya dana, bank atau apa lembaga beliaan, itu mau menerima kontrak itu, dan nilainya berapa itu tadi yang masih dipersoalkan. yang terakhir tadi dari Ibu, saya bilang kurang mengunding dirinya. lalu undang-undangnya sendiri, contoh seperti undang-undang desain industri, itu tidak mengatakan, mencampurkan bahwa desain industri dapat dijadikan jaminan. Nah, ini bagaimana Prof? Oh iya, iya, iya. Begini, katakanlah undang-undang sudah menyebutkan, apakah undang-undang haki, akcipta atau patent atau merek, bahwa hakta atau merek atau patent bisa dijadikan jaminan hutang. Katakanlah undang-undangnya sudah mengatakan seperti itu. Tapi itu baru norma. Norma undang-undang yang memberikan kemungkinan bahwa suatu haki, apapun bentuknya, itu bisa dijadikan jaminan hutang. Karena undang-undang memang harus membuka kemungkinan itu, supaya apa? Supaya nanti ketika dalam pelaksanaannya memang dibutuhkan satu perangkat hukum, yang membuat atau memungkinkan haki untuk dijadikan jaminan hutang, sudah ada norma undang-undangnya. Nah pelaksanaannya, masalahnya adalah justru bukan di undang-undang itu, tapi di pelaksanaannya. Nah dalam contoh hari ini kan kita masih melihat ada problem dengan nilai. Lalu ada problem juga dengan pihak pemberi hutang. Apakah mau menerima haki sebagai jaminan? Tadi kalau saya tidak salah juga Pak Hasan sudah menyebutkan gitu, ketika disodori sertifikat pendaftaran patent atau sertifikat pendaftaran merek, ya apa ini gitu? Nilainya berapa? Nah tadi contohnya adalah kalau sertifikatnya itu berasal dari Indomie atau Gojek, barangkali bank sudah bisa menilai. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya dari rombongannya Bu ini, yang UMKM yang masih belum gitu agak sulit ya. Jadi problemnya bukan di apakah undang-undang sudah menyebut, tetapi problemnya adalah apakah itu bisa dilaksanakan. Baik Prof. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pada Pak Sabartua. Terima kasih Bu Yurisa dari ini ya. Sebenarnya di PP24 itu sudah disebut crowdfunding. Sudah disebut. Jadi itu sebagai pengembangan sumber pembiayaan alternatif. Justru ketika disadari bahwa masih ada tadi resistensi-resistensi dari bank, sekarang sebenarnya yang crowdfunding itu sudah hidup Bu. Sudah diterima dan sudah ada secara nyata-nyata kalau kita sebut, tapi ini dari stigmanya nih hati, pinjol itu banyak berbasis crowdfunding. Nah, di pasal 16 disebut begini, bahwa pembiayaan alternatif layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, itu juga salah satu alternatif. Kemudian penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi. Itu sesungguhnya crowdfunding. Cuman memang sekarang orang selalu berpikir, oh pinjol itu nggak selalu bagus ya, karena banyak kemudian terjadi fraud di dalamnya gitu. Tapi kita pastikan di sumber pembiayaan alternatif ini, kita sebut di dalam PP-nya harus terdaftar di OJK dan ketentuan pembiayaan alternatifnya sesuai dengan ketentuan OJK. Nah, saya merespon yang kedua tadi Ibu. PP24 ini kok tidak inline dengan misalnya undang-undang hak cipta, undang-undang patent yang secara eksplisit menetapkan bahwa sertifikat patent ataupun hak cipta bisa jadikan jaminan fidusia. Tadi Prof. Agustus sebenarnya sudah menjawab. Itu kan lebih banyak sekarang pada kesan proteksi. Nah, PP dan undang-undang ekonomi kreatif ini hadir untuk komersialisasi. Tapi dalamannya adalah KI sebagai yang diproteksi di undang-undang hak kekayaan intelektual yang dikomersialisasi melalui undang-undang ekonomi kreatif dan PP24 tahun 2002 sebagai turunan dari peraturan itu. Itu, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Bapak, Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tapi mohon maaf karena waktunya juga yang sangat terbatas. Terpaksa saya mengakhiri sesi diskusi kita pada hari ini. Tapi sebelum ditutup, saya minta pada semua narsembur untuk menyampaikan closing statement. Mungkin satu-dua kalimat, silakan dimulai dari Ibu Dente. Terima kasih, Ibu. Saya enggak nyiapin nih tentang closing statement. Cuma kita harus menganggap ini adalah bukan cuma sekedar oase, tetapi suatu mission possible yang bisa dilakukan oleh para pemegang HKI, terutama UMKM dan ekonomi kreatif, supaya bisa menjadi hub baru dalam mereka melakukan bisnis. Peluang usaha, kita percuma deh ngomong pasar dan segala macam karena kembali lagi kepada modal. Modal apa yang mereka punya, yaitu ini adalah suatu ide yang memang juga harus kita implementasikan. Komersialisasi HKI adalah sesuatu keharusan, bukan sebagai suatu angan-angan. Terima kasih banyak, Ibu Dente. Selanjutnya Bapak Sabar Tuhan, silakan Pak. Yang penting kalau kita optimis, ini pasti terjadi. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih. Tentu saya mewakili pelaku usaha ya, karena saya hadir di sini sebagai perimpunan saudagar muslim Indonesia. Closing statement saya, saya ingin yang tadinya impossible ini bisa jadi possible. Ya, bahwa kekayaan intelektual ini yang nilainya integible, aset ini bisa dinilai, itu sebagai satu upaya untuk bisa mendukung nilai tambah, nilai tambah bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Jadi harus punya nilai tambah bagi UMKM, jadi bukan hanya pelaku-pelaku usaha besar. Jadi, dan closing saya terakhir bahwa pemerintah harus bersama dengan pelaku usaha kecil, ya, ada keberpihakan karena pemerintah yang punya decision making, ya di dalam mendorong mengakselerasi peran dari OJK misalnya, pihak perbankan, dan juga pihak-pihak lain ya, yang terkait, yang ini bisa mengakselerasi pemanfaatan hak kekayaan intelektual ini sebagai satu modal bagi upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat di Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Ya, baik. Dan yang terakhir, Prof. Agus, silahkan Prof. Ya, closing remark saya jelas. Tadi saya mulai dari permasalahan. Maka untuk mengatasi permasalahan itu, tolong hilangkan ego sektoral. Bekerjasamalah antara Parekraf, Kumham, dan tentunya lembaga keuangan atau otoritas lembaga keuangan OJK atau Bank Indonesia. Mereka harus mau bersinergi agar bisa menciptakan satu sistem hukum yang memungkinkan ide agar supaya haki ini bisa menjadi jaminan hutang, itu harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang ini kan tadi juga Pak Hasan sudah menyebut, bank belum tentu mau. Nah, mengapa tidak mau? Karena masih banyak problem. Nah, problem-problem itulah yang harus diselesaikan oleh instansi pemerintah bekerjasama bukan hanya sektornya masing-masing, tetapi hilangkan ego sektoral dan atasi masalah itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Agus, Bapak-Ibu yang kami hormati. Satu kata terakhir mungkin ya untuk menutup sesi hari ini. Kita harus optimis, semangat, yakin, pasti bahwa haki bisa dijadikan sebagai peminan. Baik, dengan demikian saya izin saya akhiri sesi pada hari ini. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Heni Marlina yang telah memandu seminar ini dengan sangat baik. Banyak sekali wawasan yang kita dapatkan mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam bentuk jaminan fidusia dan implementasinya dalam akta notaris. Di sini selanjutnya sebagai bentuk tanda terima kasih ada penyerahan cindera mata kepada seluruh narasumber dari kami panitia, dari TfLC dan juga IIPA. Kami persilahkan untuk cindera mata pertama kepada Bapak Hasan Klep yang akan diberikan oleh Ibu Rita Alvina selaku ketua panitia. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan atas kontribusinya dengan kami. Selanjutnya cindera mata kedua kepada Bapak Profesor Dr. Agus Sarjono SHMH yang akan diberikan oleh Bapak Albert Ricci Aruwan. Sudah? Oke, boleh diganti dengan Ibu Yurisa Martanti. Ibu Yurisa Martanti dapat memberikan cindera matanya kepada Prof. Dr. Agus Sarjono. Untuk Bapak Doktor Sabar Tua Tampu Bolon SHMH akan diberikan oleh Ibu Rita Diana. Terima kasih. 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 oleh Ibu Rita Alviana kepada Ibu Rita Alviana dipersilakan hai 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 terima kasih selanjutnya cenderamata terakhir untuk Ibu dokter Heni Marudina S.A.M.H.L.M. yang akan diberikan oleh Ibu Reslawati Ibu Reslawati Ibu Reslawati Ibu Reslawati Ibu Reslawati Ibu Reslawati Terima kasih kepada Narasumber yang hari ini telah berbagi ilmu pada acara seminar kita pada hari ini untuk menyempurnakan acara seminar kita pada hari ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita maka kita akan mendengarkan sambutan atau kata penutup yang akan disampaikan oleh Ketua Intelektual Property Academy dan guru besar fakultas hukum Universitas Indonesia kepada yang kami hormati Bapak Profesor Agus Sarjono Sarjana Hukum Mahister Hukum dipersilakan Baik akhirnya kita akan sampai pada penghujung acara Indonesian Intellectual Property Academy itu memang salah satu tugasnya adalah mendisiminasikan informasi terkait Intellectual Property tapi mungkin pada kesempatan ini saya ingin melaporkan sedikit kepada Pak Hasan IIPA ini didirikan oleh tiga pilar yaitu Dekan Wipo Academy waktu itu yang hadir Pak Yotakagi lalu kemudian Menkumham waktu itu Pak Andi Matalata dan Rektor UI waktu itu Pak Gumilar nah saat ini IIPA itu juga menjalin kerjasama dengan Waipo Academy salah satunya adalah Waipo mengirimkan bahan-bahan kuliah yang sekarang masih tersimpan di kantor IIPA dan setiap tahun kita masih mengundang dosen-dosen dari Waipo Academy untuk mengajar di UI dan di UNPAD jadi kita ada kerjasama tiga pihak Waipo, UI dan UNPAD itu yang terkait dengan pendidikan nah saya sendiri adalah alumni second batch dari Waipo Turin Program nah jadi IIPA ini memang salah satu lembaga yang ada di fakultas hukum UI tapi yang mendirikan itu adalah tiga pihak yang tugasnya memang di samping melakukan pendidikan di bidang intellectual property kayak menyelenggarakan kursus konsultan haki lalu kemudian sekarang ini menyelenggarakan pendidikan S2 di bidang haki gitu nah ini kegiatan semacam ini adalah salah satu dari pekerjaan kami yang mudah-mudahan ada gunanya bagi masyarakat umum agar supaya masyarakat semakin mengenal haki karena harus diakui bahwa masyarakat umum, jangankan masyarakat umum, pejabat tinggi saja masih banyak yang belum mengerti haki contohnya mempatankan merek, mempatankan hak cipta, itu adalah contoh-contoh dari kekurang pahaman tentang haki itu sendiri mudah-mudahan acara ini ada gunanya baik bagi UMKM maupun bagi para notaris yang memang pekerjaannya banyak bersinggungan dengan itu sekian terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik, disini karena peserta dari online kita juga cukup banyak kita akan mengambil foto bersama dengan para peserta online diharapkan untuk para peserta dapat meng-offkan kameranya di-on kan boleh dibantu tim mas adek untuk di-capture oke, halaman pertama satu, dua, tiga oke, halaman selanjutnya ada sembilan slide halaman kedua satu, dua, tiga halaman ketiga halaman ketiga keempat kelima empat lima enam tujuh lapan sembilan oke, terima kasih sudah berpartisipasi di dalam acara ini secara online puji syukur dengan selesainya sambutan penutup dan foto bersama maka berakhirlah rangkaian acara seminar kita pada hari ini sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada hari ini maka marilah kita menyanyikan bersama lagu bagimu negeri hadirin dimohon berdiri terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.